Batu Yuan dalam jumlah besar disedot ke dalam mulut Bu Yue dan dihancurkan. Bai Ningbing memandang dengan dingin. Tapi Fang Yuan pindah. Dia tidak memandangnya dengan dingin, tetapi membuat pilihan yang berbeda dari sebelumnya. Leluhur generasi pertama, situasinya kritis. Aku punya teratai harta karun esensi surgawi untuk ditawarkan. Dia penuh ketulusan saat dia berjalan cepat. Wajahnya penuh belas kasihan dan ketidakberdayaan, tapi dia juga sepertinya sudah mengambil keputusan. Bu Yue generasi pertama tertawa keras. Bagus sekali, kamu memang keturunanku. Kesalahan berbakti seperti itu membuatku, leluhurmu, bahagia. Dia sudah lama menginginkan teratai harta karun esensi surgawi, dan pernah mengirim sekelompok kelelawar darah bersayap untuk membunuh Fang Yuan. Tapi Fang Yuan telah melarikan diri begitu cepat sehingga dia tidak memberinya kesempatan. Namun saat ini, dia tidak meragukannya. Pertama-tama, dia tidak melepaskan semua kepura-puran sebagai keramah tamahan. Dia pernah berkata bahwa dia telah mengirimkan kelelawar darah bersayap pedang untuk melindungi Fang Yuan. Kedua, Fang Yuan telah mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan membantu alis putih, membantu Gu Yue generasi pertama menghabiskan Yuan batinnya. Hal ini membuat orang-orang yang ragu-ragu meneguhkan pikiran mereka. Tindakan setia dan berbakti seperti itu masih terpampang jelas di benak generasi pertama Gu Yue. Akhirnya, situasi saat ini menjadi sangat jelas. Fang Yuan hanya bisa menaruh harapannya pada Gu Yue generasi pertama untuk mengalahkan Master Tensuru dan menyelamatkan nyawanya. Gu Yue generasi pertama tidak percaya bahwa Fang Yuan akan menghancurkan dukungan kuatnya dan menyerangnya. Oleh karena itu, ketika Fang Yuan berjalan mendekat, Gu Yue generasi pertama terus tertawa. Dengan teratai harta karun esensi surgawi, peluangku untuk menang akan meningkat sebesar 20 persen. Kalian semua, minggir dan biarkan dia masuk. Teratai harta karun esensi surgawi. Di luar perisai darah, Master Tensuru tercengang. Dia segera berteriak, jangan. Di bawah pengawasan orang banyak, Fang Yuan berjalan ke sisi Gu Yue generasi pertama. Leluhur generasi pertama, aku sudah memikirkannya dengan matang. Kau lah yang menciptakan desa Gu Yue. Hanya karena kamu bisa ada junior seperti kami. Di masa lalu, Anda memiliki pencapaian yang luar biasa. Hari ini, Anda akan memimpin klan Gu Yue menuju kejayaan. Teratai harta karun asal surgawi harus digunakan oleh nenek moyang kita. Wajahnya penuh kekaguman, dan nadanya penuh semangat. Gu Yue mengangguk sambil mendengarkan, berpikir dalam hati, pemuda ini cukup fasi, tapi sayang sekali aku masih harus membunuhnya demi darahnya nanti. Tapi saat ini, Fang Yuan membungkuk dan tiba-tiba menyerang. Dia meraih Gu Yue, lalu menyalurkan kekuatannya di pinggangnya. Memanfaatkan momentum itu, dia menjabat tangannya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Kekuatan dua babi hutan meledak, dan dengan sekuat tenaga, dia melempar dengan keras. Memadamkan. Begitu Gu Yue tiba, dia melemparkannya keluar dari penghalang darah. Itu adalah keheningan yang mematikan. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Angin di luar bertiup lembut. Gu Yue terlempar ke tanah, rambut merahnya berkibar tertiup angin. Ekspresinya lesu, dan dia belum bereaksi. Di depannya, kurang dari sepuluh langkah, adalah Master Tensuru. Orang tua ini masih marah, marah, dan cemas atas kontribusi Fang Yuan terhadap teratai harta karun asal surgawi. Dia tidak menyangka bahwa pada saat berikutnya, akan terjadi peristiwa besar seperti itu. Dia juga tercengang, dan matanya menatap lurus ke arah Gu Yue. Gu Yue adalah musuh Bebu Yutannya, tetapi pada saat ini, Master Tensuru tertegun, seolah sedang bermimpi, dan tidak bergerak. Di dalam penghalang darah, semua orang seperti patung, diam dan tidak bergerak. Mulut beberapa orang terbuka lebar, cukup untuk menampung kepalan tangan. Mata beberapa orang terbuka lebar, hampir keluar dari rongganya. Bahkan Bai Ningbing kehilangan ketenangannya dan menatap Fang Yuan dengan ekspresi lesu. Hanya ketika bangunan bambu yang setengah hancur di dalam penghalang darah tidak dapat lagi bertahan, dan runtuh, barulah semua orang terbangun seolah-olah mereka tersengat listrik. Aku, aku, sial, seseorang membuka mulutnya dan mengutuk. Fang Yuan, hal bodoh apa yang kamu lakukan? Seseorang menunjuk ke arah Fang Yuan, seluruh tubuhnya gemetar. Leluhur generasi pertama, seseorang mencoba berlari keluar dan menarik Gu Yue kembali, tetapi bunga langit tirai darah menghalangi jalan mereka. Pencuri kecil yang tercelah, beraninya kamu berbohong kepada leluhur, aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Gu Yue generasi pertama bereaksi, berbaring di tanah, dan mengutuk. Hahaha, di antara kerumunan yang dilanda kepanikan, seseorang tertawa terbahak-bahak. Itu tidak lain adalah Bai Ningbing. Dia tertawa sampai air mata keluar, dan mengacungkan jempol pada Fang Yuan. Menarik, menarik, sangat menarik. Fang Yuan, apakah kamu sudah gila? Fang Yuan, kamu menjebak leluhur generasi pertama, kamu bahkan bersekongkol melawan leluhur, apakah kamu masih manusia? Waiya ya, Fang Yuan, kamu pasti disuap oleh lelaki tua berambut putih itu. Anda memata-matai, pengkhianat. Semua orang menudingnya, dan kerumunan menjadi gelisah. Fang Yuan tersenyum ringan. Saya berada di tahap puncak peringkat tiga, siapa yang berani membunuh saya? Siapa yang berani membunuhku? Saat ini, Master Gu peringkat tiga dalam penghalang darah dapat dihitung dengan satu tangan, dan karena pertempuran sebelumnya, esensi purba mereka sangat sedikit. Batu Yuan juga disumbangkan, dan tidak dapat diisi ulang. Sedangkan yang lainnya, sebagian besar adalah manusia biasa, atau Master Gu peringkat satu atau dua. Tanpa Gu Yue generasi pertama, Fang Yuan memang bisa meremehkan semua orang di penghalang darah ini. Hehehe, Fang Yuan tertawa, dan perlahan membungkuh, mengambil kedua Gu dari tanah. Tangan kirinya memegang Gu tengkorak darah, dan tangan kanannya memegang Gu rotasi Yin Yang. Kedua Gu ini milik Gu Yue generasi pertama, namun saat ini, mereka ditutupi oleh lapisan cahaya kuning redup, disegel oleh bagian bawah jimat Gu, dan tidak dapat menanggapi panggilan putus asa Gu Yue generasi pertama. Tapi segel ini juga menjadi penghalang bagi Fang Yuan. Dia harus membuka segelnya sebelum dia bisa memurnikan kedua cacing Gu ini. Merusak segel secara paksa hanya akan menyebabkan kehancuran kedua Gu ini. Situasi ini berbeda dengan Gu tirai darah Skyflower. Untuk mengaktifkan Gu blut tirai Skyflower, seseorang harus menghancurkannya. Setelah membuka segelnya, seseorang dapat menggunakannya. Tapi Fang Yuan bukannya tidak sabar. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Baik itu Gu rantai besi penindas iblis atau Gu jimat bagian bawah, keduanya terkontaminasi oleh Gu blut frenzy, dan akan berubah menjadi air darah dan mati. Hahaha, kakak laki-lakiku yang baik, kukira kamu akan mengalami hari seperti itu. Serahkan hidupmu. Master Tensuru meraung, dan bergegas ke langit, menyerang dengan ganas ke arah Gu Yue generasi pertama. Gu Yue generasi pertama terikat oleh Gu rantai besi penindas iblis, dan tidak dapat bergerak, menjadi sasaran manusia, dan hanya dapat menerima pukulan secara pasif. Dia mengumpat kesakitan, dan berjuang sekuat tenaga. Tiba-tiba, rantai besi itu berubah menjadi genangan air darah, dan dia mendapatkan kembali kebebasannya, terbang menuju penghalang darah. Terjadi ledakan keras, tanpa ragu, dia terhalang oleh penghalang darah. Tirai darah Sky Flower Gu ini disempurnakan secara pribadi olehnya, dan merupakan penemuannya yang paling membanggakan. Ia memiliki pertahanan yang luar biasa, dan setelah digunakan, ia tidak dapat dipindahkan atau ditutup. Baginya, itu hanya bisa digunakan, dan tidak bisa dimasuki. Bajingan kecil, kamu akan mati dengan mengenaskan. Keluhan Gu Yue generasi pertama, dan kebenciannya terhadap Fang Yuan, tidak dapat dihilangkan tidak peduli berapa banyak air yang dia tuangkan ke surga. Master Tensuru secara alami mengejarnya sambil tertawa terbahak-bahak. Gu Yue generasi pertama hanya bisa menyerah pada penghalang darah, dan berbalik melawan Master Tensuru. Dia telah mengunya batu Yuan dalam jumlah besar sebelumnya, dan memiliki banyak cairan primeval, meskipun dia dirugikan, dia bisa menstabilkan pijakannya. Nenek Moyang generasi pertama, lakukan yang terbaik. Tuan generasi pertama, kami akan mendukungmu. Leluhur, kamu adalah satu-satunya harapan kami. Pertarungan antara dua ahli peringkat lima menarik perhatian semua orang. Fang Yuan mengalihkan pandangannya, dan menatap Bai Ningbing. Situasi saat ini seperti pertarungan antara dua harimau, dan dia, Fang Yuan, hanyalah seekor kelinci. Entah itu Master Tensuru, atau Gu Yue generasi pertama, mereka semua adalah orang-orang yang licik dan licik. Kemungkinan keduanya terluka, dan dia mendapatkan keuntungan, terlalu kecil. Tidak ada seorang pun yang bodoh, dan tidak satu pun dari mereka yang pemarah karena pertempuran sengit. Terlebih lagi, penghalang darah ini hanya dapat memberikan keamanan sementara. Setelah efek penghalang darahnya hilang, semua orang di dalam, termasuk dirinya sendiri, pasti akan dibunuh oleh Gu Yue generasi pertama dan Master Tensuru. Dia baru saja dilahirkan kembali, dan jangkrik musim-semi musim gugur sekali lagi dalam kondisi lemah, dan tidak dapat digunakan lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memperkuat dirinya sebanyak mungkin. Dia akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup. Fang Yuan sudah memikirkan rencana. Namun dalam rencana ini, ada satu orang yang berperan penting. Orang ini adalah Bai Ningbing. Penghancuran diri dari fisik jiwa es gelap utara akan memberikan pengaruh besar pada pertempuran. Apalagi ketika dua orang kuat di luar penghalang darah terus saling menguras tenaga. Tapi bagaimana dia bisa membujuk Bai Ningbing? Fang Yuan memandang Bai Ningbing, dan Bai Ningbing merasakannya, dan juga kembali menatap Fang Yuan. Di tengah kerumunan, mereka saling memandang. Fang Yuan mengenakan jubah hitam, dengan rambut hitam dan mata hitam, dan sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman iblis. Saya memiliki solusi sementara untuk sepuluh ekstrim, dan dapat menghidupkan Anda kembali. Dia mengucapkan kalimat pertamanya. Tubuh Bai Ningbing bergetar, tentu saja dia ingin hidup, metode apa? Fang Yuan mengubah topik, tetapi tingkat keberhasilan metode ini tidak tinggi, dan memiliki kemungkinan kegagalan yang tinggi. Namun kata-kata ini membuat Bai Ningbing semakin yakin. Segera setelah itu, Fang Yuan mengucapkan kalimat ketiganya, dan mendengarnya berkata, tetapi menurutku meskipun kamu gagal, itu akan membuat momen terakhirmu sangat menyenangkan. Jantung Bai Ningbing berdebar kencang. Fang Yuan menggunakan tiga kalimat untuk menyerang bagian terdalam hatinya, dan meyakinkannya. Dia adalah orang yang cerdas, dan setelah berpikir sejenak, dia bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Senyuman Fang Yuan melebar, dan pada saat ini, Korsu Kinggu juga berubah menjadi genangan air darah. Segel Gu Tengkorak Darah dan Rotasi Yin Yang Gu menghilang. Saat hendak terbang, Fang Yuan mencengkramnya erat-erat. Dia menggunakan aura jangkrik musim-semi musim gugur, dan ketiga Gu ini hanya berada di peringkat empat, dan segera menyerah. Fang Yuan menuangkan esensi purba ke dalamnya, dan langsung memurnikannya untuk digunakan sendiri. Apa yang sedang terjadi? Brengsek. Di luar penghalang darah, kepala Gu Yue sakit, dan dia kehilangan koneksi dengan Gu Tengkorak Darah dan Gu Rotasi Yin Yang. Dia sangat terkejut, dan segera kehilangan ketenangannya. Dia menyerang penghalang darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa menyempurnakan ketiga guku begitu cepat? Gu Yue melolong menyedihkan, dan dengan ganas menyerang penghalang darah. Fang Yuan mengambil makanan dari mulut harimau, dan mengambil Gu Tengkorak Darah dan Gu Rotasi Yin Yang. Ini hanya merenggut nyawanya. Semua orang kaget, dan mundur selangkah. Gu Yue generasi pertama seperti binatang buas yang berada dalam situasi putus asa, dan matanya mulai memuntahkan api. Namun tak lama kemudian, Master Ten suruh menyerang. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Gu Yue generasi pertama mengamuk, menyerang tanpa bertahan, dan melampiaskan seluruh amarahnya pada Master Ten suruh. Master Ten suruh terkejut, dan mengalami pukulan berat. Kedua belah pihak bersatu lagi, dan pertempuran memasuki tahap yang sangat panas. Fang Yuan tertawa keras, dan berkata kepada Bai Ning Bing, ikuti aku untuk membunuh. Sebelum dia selesai berbicara, dia menyerang dengan tegas. Kelabang emas gergaji mesin mengaum dengan marah dan memotong seorang Master Gu di samping Fang Yuan menjadi dua. Tengkorak darah Gu. 202. Fang Yuan, apa yang kamu lakukan? Cepat berhenti, musuh ada di depan kita, bagaimana bisa terjadi perselisihan internal? Cepat berhenti, kalau tidak, eh. Semua orang terkejut. Fang Yuan kembali kejam dan membunuh anggota klan lainnya. Aku hanya akan membunuh anggota klan Gu Yue, mereka yang tidak terlibat, mundurlah. Kalau tidak, aku akan membantai kalian semua. Fang Yuan meraung. Semua orang kaget dan mundur. Mereka tidak menyangka Fang Yuan menjadi begitu gila. Fang Yuan sudah gila. Dia sudah gila, ayo serang bersama. Benar, jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa menunggu generasi pertama mengalahkan musuh, kita semua akan dibunuh oleh Fang Yuan. Fang Yuan seperti sarang lebah, kerumunan orang gelisah, tetapi tidak ada yang berani menyerang dengan segera. Banyak orang yang mengaum dan berteriak. Hahaha, menarik. Bai Ning Bing tiba-tiba tertawa, dan tiba-tiba menyerang, membunuh seseorang di sampingnya. Tuan Bai Ning Bing, kamu, orang yang meninggal adalah anggota klan Bai. Tidak bagus, Tuan Bai Ning Bing juga menjadi gila. Semua orang terkejut. Tatapan Fang Yuan terfokus saat dia memandang Bai Ning Bing. Dia tidak menyangka dia akan mengalami perubahan seperti itu. Bai Ning Bing tertawa terbahak-bahak, karena kamu bisa membunuh anggota klan, tentu saja aku tidak akan lebih lemah darimu. Huh, karena situasinya sudah berakhir, tidak peduli apa hasilnya, korbannya terlalu banyak. Desa Bai tidak bisa lagi menjadi desa. Satu-satunya pemimpin klan yang telah membantuku juga sudah mati, jadi sebaiknya aku membunuhnya juga, untuk bersenang-senang. Hehehe, itu yang terbaik. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dan sosoknya bersinar saat dia memulai pembantaiannya. Bagaimanapun, anggota klan ini akan mati, jadi sebaiknya dia membiarkan mereka mati di tangannya sendiri, dan meningkatkan bakat Fang Yuan dan bukan generasi Gu Yue. Bagaimana orang-orang yang berada dalam penghalang darah ini bisa menjadi tandingan kekuatan gabungan Fang Yuan dan Bai Ningbing. Terutama Bai Ningbing, yang hampir mati, kekuatannya sangat kuat, dan dia membunuh lebih banyak daripada Fang Yuan. Fang Yuan menikamnya dari belakang dan mengambil darahnya. Setelah membunuh seratus orang, tengkorak darah Gu mencapai batasnya, permukaan tengkorak kristal menjadi merah cerah. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, mengaktifkan tengkorak darah Gu di atas kepalanya. Tengkorak itu membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah harum, membasahi Fang Yuan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Fang Yuan menikmati ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menikmati segalanya. Dia memiliki rambut hitam dan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya bermandikan darah. Dia seperti iblis dari neraka yang muncul. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka semua ketakutan dan melolong dengan sedih. Bakatku benar-benar meningkat. Bakat Fang Yuan awalnya adalah kelas C sebesar 44 persen, namun karena gu pemakaman kehidupan manusia binatang, bakatnya turun menjadi 43 persen. Tapi sekarang setelah pegas darah meresap ke dalam tubuhnya dan memenuhi celahnya, bakatnya meningkat 10 persen. Mencapai 53 persen. Itu benar-benar harta karun yang bagus. Pantas saja Gu Yue menghargainya sama seperti nyawanya sendiri. Fang Yuan membuka matanya dan menganggup puas sebelum memulai pembantaian baru. Keduanya menimbulkan badai darah di dalam penghalang darah. Itu adalah pertumpahan darah. Fang Yuan, kamu bajingan gila. Gu Yue dengan dingin bergegas mendekat. Fang Yuan menghindari serangannya, lalu mengangkat Chen So Golden Centipede dan menebasnya. Gadis muda itu terbelah menjadi dua. Fang Yuan, ampuni kami, kami adalah paman dan bibimu. Gu Yue Dong Tu dan istrinya berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Fang Yuan mencibir dan melambaikan tangan kirinya. Pedang bulan darah terbang keluar dan dua kepala jatuh ke tanah. Tengkorak darah Gu mengambil darah anggota klan Gu Yue dan memadatkannya menjadi esensi mata air, lalu menyirami Fang Yuan lagi. Aku menikmati ini, Fang Yuan memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Dia merasakan aliran udara hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa segar dan segar kembali. Bakatnya meningkat 10% lagi, mencapai 63%. Bakat seorang Master Gu adalah nilai C pada nilai 4 atau 5, nilai B pada nilai 6 atau 7, dan nilai A pada nilai 6 atau 7. Saat ini, Fang Yuan secara resmi meninggalkan kelas C dan menjadi kelas B. Tapi, kultifasiku telah menurun, Fang Yuan membuka matanya, tatapannya serius. Bakat Fang Yuan naik ke tingkat B, namun budidayanya turun dari peringkat 3 ke peringkat 2. Aneh. Pada generasi Gu Yue, kultifasi tidak menurun dan bakatnya meningkat. Mengapa hal ini terjadi pada tubuh Fang Yuan? Ini menyusahkan. Itu pasti Gu Apercher Batu. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Dia, Fang Yuan, telah menggunakan stone Apercher Gu untuk memeras potensi Aperchernya, menyebabkan budidayanya naik ke tahap puncak peringkat 3. Namun Gu Tengkorak Darah ini mengairi esensi pegas darah, meningkatkan potensi bukaan dan meningkatkan bakat Fang Yuan. Tidak diragukan lagi, kedua Gu ini sedang berkonflik. Tapi Gu Tengkorak Darah berada di peringkat 4, sedangkan Gu Apercher Batu berada di peringkat 3. Gu Tengkorak Darah berada di atas apertur batu Gu, menyebabkan bukaan Fang Yuan berubah dari batu menjadi membran cahaya. Namun efek stone Apercher Gu juga menghilang. Bahkan mulai mengurangi budidaya Fang Yuan. Fang Yuan tidak mengharapkan perubahan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Namun Bai Ningbing semakin kuat dan kuat, dia membantai ke segala arah. Fang Yuan tidak perlu khawatir dan tidak mengambil inisiatif menyerang, terus mengambil garis keturunan klannya. Di luar penghalang darah, generasi Gu Yue melihat anggota klannya dibantai dan menjadi marah, mengaum terus-menerus, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah mewarisi garis keturunannya dan menunggu selama ratusan tahun, ingin membunuh garis keturunannya sendiri untuk meningkatkan bakatnya. Setelah sekian lama merencanakan, pada akhirnya semua itu demi keuntungan orang lain. Anak ini, dia sangat kejam di usia yang begitu muda. Sifat iblisnya bahkan lebih dalam dari sifat leluhurnya. Tuan Ten Suru melihat ini dan dalam hati terkejut. Pembantaian berlanjut, 4 hingga 6 jam kemudian. Budidaya Fang Yuan turun ke peringkat 1 tahap awal, namun bukaannya kembali menjadi membran cahaya, mampu memulihkan esensi purba. Dia telah berlumuran darah hampir 10 kali, dan seiring berjalannya waktu, efeknya menjadi lebih buruk. 2 hingga 3 kali pertama, masih meningkat 10%, namun menjelang akhir, meningkat beberapa poin. Namun, bakatnya meroket dari nilai C yang semula 43% menjadi 90%. Bakat 90% adalah nilai A. Bakat kelas. Dalam 500 tahun kehidupan saya sebelumnya, saya mengandalkan keberuntungan untuk meningkatkan bakat nilai C saya ke nilai B setelah 200 tahun. Memikirkan bahwa ini adalah berkah tersembunyi, secara langsung meningkatkan bakat KU ke nilai A. Fang Yuan mengepalkan tinjunya, bersemangat dalam hati. Bai Ningbing berhenti membunuh dan berjalan mendekat, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di dalam penghalang darah, hanya mereka berdua yang tersisa. Yang lainnya, baik Gumaster maupun manusia, semuanya terbunuh. Di luar penghalang darah, tidak ada seorang pun yang terhindar dari gelombang kejut pertarungan antara dua ahli peringkat 5. Di seluruh medan perang, hanya tersisa dua orang di dalam penghalang darah dan dua orang di luar. Fang Yuan mengalihkan pandangannya ke luar penghalang, berbicara dengan santai, selanjutnya, kita hanya perlu menunggu generasi Gu Yue melarikan diri, dan bunga langit tirai darah menghilang. Kemudian, Bai Ningbing bertanya. Kemudian, Fang Yuan membalikan tubuhnya dan menatap Bai Ningbing sambil tersenyum, dan kemudian kamu bisa mati. Bai Ningbing tercengang. Oh, apa maksudmu? Segera setelah itu, matanya menyipit, pupil birunya yang menakutkan menyembunyikan niat membunuh yang berbahaya. Peledakan diri dari fisik jiwa es gelap utara sangat kuat. Meskipun budidayamu rendah dan kemungkinannya tidak tinggi, kamu bisa bertarung melawan ahli peringkat 5. Saat Anda meledakan diri, Anda dapat mengontrol arah embun beku, bukan? Henry Fang tersenyum. Bagaimana saya tahu? Bibir Bai Ningbing bergerak-gerak, aku tidak pernah meledakan diri. Aku tahu, kamu bisa melakukannya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak sambil menepuk dadanya. Tak terkendali, adegan peledakan diri Bai Ningbing muncul di benaknya. Dan kalimat itu, hiduplah untukku, saksikan keajaiban dunia ini. Aku akan tetap di sisimu. Setelah kamu meledakan diri, jika waktunya tepat, aku akan menyelamatkan hidupmu dan menghidupkanmu kembali. Kata Henry Fang. Bagaimana jika kamu tidak menyelamatkanku? Hehehe, Fang Yuan tersenyum acuh tak acuh, kalau begitu, kamu harus bertaruh. Saat kamu meledakan diri, aku akan selalu berada di sisimu. Jika Anda meragukan ketulusan saya, Anda dapat melepaskan gelombang es kapan saja untuk membunuh saya. Saya yakin Anda sudah merasakannya. Itu benar, budidaya saya sudah jatuh ke peringkat satu tahap pemula. Pada saat itu, saya tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Tetapi jika kamu percaya padaku, maka aku mungkin berbohong kepadamu, dan pada akhirnya aku tidak akan menghidupkanmu kembali. Faktanya, saya mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, Anda harus bertaruh. Apa yang kamu pilih, tidak hanya bergantung pada apa yang kamu pikirkan saat ini, tapi juga apa yang kamu pikirkan sebelum kamu mati. Bai Ningbing terdiam. Kata-kata Fang Yuan membuatnya bertaruh. Sebenarnya, bukankah Fang Yuan juga ikut bertaruh? Dia menggunakan hidupnya sebagai taruhan, dan itu semua tergantung pada apa yang dipikirkan Bai Ningbing. He he, seru sekali, menarik sekali. Kalau begitu aku hanya bisa bertaruh, haha. Setelah beberapa saat, Bai Ningbing mengangkat kepalanya dan bertepuk tangan sambil tertawa. Fang Yuan mengabaikannya dan fokus pada pertempuran di luar penghalang darah. Seperti yang dia duga, Gen 1 Gu Yue berada dalam posisi yang dirugikan, dan sepenuhnya ditekan oleh Master Tensuru. Meskipun dia telah mengisi kembali esensi purba, esensi purba yang dia miliki semakin berkurang setiap kali digunakan. Dalam pertarungan yang berlarut-larut, bagaimana dia bisa bersaing dengan Master Tensuru dalam hal konsumsi. Terlebih lagi, Master Tensuru telah mengetahui metodenya, dan tidak akan membiarkan Gen 1 Gu Yue membalikkan keadaan dengan mudah. Ini sungguh menyebalkan. Setelah beberapa saat, Gen 1 Gu Yue melolong ke langit. Pencuri kecil, kamu merusak rencana seratus tahunku. Aku akan melepaskanmu sekarang, tapi aku pasti akan membunuhmu di masa depan untuk melampiaskan kebencianku. Setelah mengatakan ini, Gen 1 Gu Yue mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Cakrawala, melarikan diri dari medan perang. Jangan pergi, Master Tensuru segera berubah menjadi cahaya dan mengejarnya. Tanpa suara pertarungan sengit mereka, medan perang langsung menjadi sunyi. Ini adalah kesempatan bagus untuk pergi, tapi blut barier Skyflower menjadi penghalang besar. Setelah sekitar 4 jam, penghalang darah secara bertahap menipis dan hampir menghilang. Namun, pada saat ini, cahaya putih terbang dari jauh dan berubah menjadi Master Tensuru. Dia terluka, dan lukanya meluas dari bahu kiri hingga pinggangnya. Itu sangat dalam sehingga tulang bisa terlihat, dan darah beracun berwarna merah keunguan mengalir keluar. Namun, Master Tensuru sangat bersemangat, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan karena membalas kebenciannya yang besar. Dia memegang kepala di tangan kanannya, dan kepala itu acak-acakan dan berdarah. Itu adalah Gu Yue Gen 1. Dia benar-benar membunuh Gen 1 Gu Yue. Bai Ningbing mengungkapkan ekspresi terkejut. Henry Fang tertawa, sepertinya lelaki tua ini sangat membenci Gen 1 Gu Yue. He he, dia pasti membayar mahal karena membunuh Gen 1 Gu Yue. Saat mereka berbicara, penghalang darah benar-benar hilang, dan keduanya tidak lagi memiliki penghalang. Pencuri kecil, cepat serahkan kedua Gu itu. Suasana hatiku sedang baik sekarang, jadi aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, saat penghalang darah ini hilang, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Master Tensuru melayang di udara dan menunduk dengan angkus sambil tertawa keras. Fang Yuan dan Bai Ningbing saling berpandangan dan tersenyum ringan, namun tidak berbicara. Tuan Tensuru sangat marah, anak baik, menolak bersulang hanya untuk minum, kamu pantas mati. Sebelum dia selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya putih dan menerkam ke depan. Bai Ningbing tertawa dengan berani dan mengambil langkah besar ke depan, aku menunggumu. Mengatakan demikian, kulitnya kehilangan semua warnanya, dan dia berubah menjadi patung es. Angin dingin tiba-tiba bertiup, bersiul dan menyapu. Embun beku menyebar, dan gletser yang tak berujung meningkat. 203. Bam-bam-bam. Gletser retak saat Master Tensuru menyerang, dalam sekejap, dia hampir mencapai permukaan lapisan es. Kita tidak bisa membiarkan orang tua ini lolos. Fang Yuan berteriak. Bai Ningbing tidak bisa lagi berbicara, dia dengan tegas meledakkan lengannya sendiri, mengubahnya menjadi angin beku yang sangat besar. Angin bertiup dan gletser menyebar, dengan cepat meningkatkan ketebalan lapisan es hingga 100 kaki. Master Tensuru meraum di dalam es, menyerang dengan ganas. Bai Ningbing meledakkan lengannya lagi, gletser terus menekan, menekan upaya Master Tensuru untuk menerobos. Di bawah manipulasi khusus Bai Ningbing, embun beku itu seperti pasukan, mengelilingi Master Tensuru dengan kuat. Meskipun Master Tensuru berada di peringkat 5, setelah membunuh Gu Yue generasi pertama, dia juga berada di ujung tanduk. Dia menyerang ke depan lagi dan lagi, tapi masih terjebak di dalam es. Ini sebenarnya adalah fisik jiwa es gelap utara. Tetapi jika kamu ingin membunuhku hanya dengan ini, kamu sedang bermimpi. Dia akhirnya sadar, mengaktifkan gupamakaman Giyok yang mempertahankan kehidupan. Lampu Giyok hijau bersinar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Selanjutnya, cahaya berubah dari ilusi menjadi kenyataan, berubah menjadi peti mati batu Giyok transparan, dengan kuat melindunginya. Peti mati Giyok itu sangat kokoh, Bai Ningbing mencobanya berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, dia hanya bisa memperdalam lapisan es di sekitar peti mati batu Giyok, membentuk gunung es setinggi ratusan kaki. Fang Yuan telah berkonsentrasi mengamati seluruh proses. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari sepuluh fisik ekstrim. Meskipun ini adalah kedua kalinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Dia berada di samping Bai Ningbing, saat ini, lengan Bai Ningbing telah hilang semua, dia telah berubah menjadi patung es. Bahkan wajahnya mulai kabur, perlahan tertutup es. Semuanya ada di permukaan, kesadarannya perlahan menghilang. Setelah hilang, dia akan benar-benar mati. Melihat lapisan es di sekelilingnya mulai menyebar ke arahnya, Fang Yuan menjadi jelas, mengandalkan dirinya sendiri. Akan sangat sulit untuk melarikan diri, cepat atau lambat, dia akan tersegel di gletser dan mati kedinginan. Sudah waktunya, segera, dia mengeluarkan sepasang cacing gu dari lubangnya. Kedua cacing gu ini, yang satu memancarkan cahaya hitam, yang lainnya memancarkan cahaya putih, mereka saling mengejar dan membentuk bola cahaya Teji. Itu adalah gu rotasi Yin Yang. Pergi. Dengan pemikiran dari Fang Yuan, gu hitam bercahaya segera terbang keluar dan memasuki patung es Bai Ningbing. Meskipun Fang Yuan berada di peringkat satu, ia memiliki sejumlah besar esensi purba perak salju peringkat tiga yang tersimpan di celahnya. Hampir semuanya digunakan untuk mengaktifkan Wong Gu. Dalam sekejap, cahaya hitam membubung ke langit. Yin Qi berkumpul dan membentuk pusaran di udara. Kekuatan hidup baru muncul di dalam patung es dan terus berkembang. Cahaya hitam yang menyelaukan menghilang, dan patung es itu mengeluarkan suara retak. Permukaannya pecah berkeping-keping dan berserakan. Bai Ningbing masih mengenakan jubah putih dan rambut perak. Lengannya masih utuh. Ciri-cirinya sangat indah, dan pipinya memerah saat dia keluar dari es. Gelombang es berhenti tiba-tiba, dan udara dingin menghilang dalam sekejap. Lapisan es di sekitar Fang Yuan telah menyebar hanya beberapa inci darinya. Dia nyaris lolos dari kematian. Aku benar-benar hidup kembali. Bai Ningbing agak kaget. Dia melihat tangannya yang seperti bunga bakung dan menyentuh seluruh tubuhnya. Dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan ekstasi. Hehehe, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, aku baru saja menggunakan Yin Gu dari Gu Rotasi Yin yang padamu. Gu ini dapat menggunakan yang untuk melahirkan Yin, memungkinkanmu terlahir kembali dan menjadi orang baru. Ini adalah Gu penyembuh peringkat 4 dan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Tapi itu memiliki kekurangan. Setelah digunakan, bakat Master Gu akan turun 10%. Bai Ningbing awalnya memiliki 10 fisik ekstrim, yang berarti dia memiliki bakat 100%. Sekarang setelah turun 10%, dia setara dengan Fang Yuan dan memiliki bakat 90%. Namun berita ini mungkin menjadi mimpi buruk bagi orang lain. Namun bagi Bai Ningbing, itu adalah kabar baik. Perasaan ini luar biasa. Bakat saya telah menurun, dan saya tidak lagi memiliki fisik jiwa es gelap utara. Haha, lalu bagaimana jika 90%? Dia tertawa keras. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, sangat sulit untuk mengubah 10 fisik ekstrim. Meskipun metode ini telah menurunkan bakat Anda, selama Anda terus berkultivasi, bakat Anda akan terus pulih. Suatu hari, Anda akan kembali ke fisik jiwa es gelap utara. Pada saat itu, Anda akan membutuhkan sisa Yang Gu. Ini memungkinkan Anda untuk berbalik lagi dan menurunkan bakat Anda 10% lagi. Mengatakan demikian, Fang Yuan mengabaikan pandangan Bai Ningbing yang tertuju pada Yang Gu dan menyimpannya di celah di depannya. Gu rotasi Yin yang di dunia ini hanya bekerja berpasangan. Anda telah menggunakan Yin Gu, jadi Anda harus menggunakan Yang Gu di tangan saya agar dapat memberikan efek apapun. Menggunakan Yang Gu lainnya tidak akan berpengaruh apapun. Jangan berpikir untuk merebutnya. Yang Gu ini telah saya sempurnakan. Dengan sebuah pikiran, aku bisa menghancurkannya sendiri. Fang Yuan berkata dengan santai. Saat ini, Bai Ningbing masih berada di peringkat 3. Dia hanya seorang peringkat 1, jadi tentu saja dia membutuhkan metode untuk membuat Bai Ningbing ragu dan tidak mampu menghadapinya. Jadi begitu, Fang Yuan, kamu benar-benar pandai membuat rencana. Bai Ningbing menghela nafas panjang, apa yang kamu ingin aku lakukan untuk mendapatkan Yang Gu? Hehehe, Fang Yuan tertawa sejenak sebelum berkata dengan serius, Gunung Qing Mao ini telah berubah menjadi daerah terpencil Pegunungan Es. Tiga klan besar dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya semuanya membeku di bawah es. Dalam 3 hingga 5 hari, mereka semua akan mati. Fenomena seperti itu pasti akan menarik perhatian dan eksplorasi banyak orang. Terlebih lagi, lelaki tua itu belum mati, dia disegel di peti mati batu giok, menunggu untuk melarikan diri. Kita tidak bisa tinggal di Gunung Qing Mao ini lagi, kita harus meninggalkan tempat ini. Bagaimana dengan saya? Saya hanya memiliki budidaya peringkat 1 sekarang, dan cacingku saya belum lengkap, jadi saya tidak bisa menjelajahi dunia sendirian. Dalam situasi ini, saya harus mengandalkan kekuatan Anda. Dunia ini begitu besar dan menarik, dan Gunung Qing Mao hanyalah salah satu sudut kecilnya. Jika Anda mengikuti saya menjelajahi dunia, itu akan sangat menyenangkan. Jadi begitu, Anda benar-benar telah mengatur segalanya dengan baik. Huff, Bai Ningbing mengertakkan gigi, hatinya dipenuhi kebahagiaan dan keterkejutan, tapi dia juga agak tidak berdaya. Namun saran Fang Yuan tepat seperti yang diinginkannya. Saya bisa menyetujuinya, tapi ada satu hal yang perlu saya perjelas. Apa itu? Henry Fang bertanya. Bukan aku yang mengikutimu, tapi kamu yang mengikutiku menjelajahi dunia. Bibir merah Bai Ningbing melengkung, tertawa bangga. Hahaha, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Lalu, kemana kita akan pergi selanjutnya? Bagaimana menurutmu? Bai Ningbing bertanya. Gunung Baigu. Jawab Fang Yuan sambil tertawa terus-menerus. Apa yang kamu tertawakan? Lucu sekali. Bai Ningbing tidak mengerti. Fang Yuan tertawa hingga air matanya keluar. Kamu masih belum menyadari ada yang salah. Apa yang salah? Bai Ningbing mengangkat alisnya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat menarik. Kejutan, ketakutan, kebingungan, panik, kaget, marah. Semua ini tersangkut di wajahnya. Dia memandangi dadanya yang penuh dan bulat, sambil berteriak. Ah, bagaimana aku bisa menjadi seorang wanita? Suaranya bergema di gunung King Mao, mengibaskan beberapa butiran salju. Itu sudah pasti. Rotasi Yin Yang Gu, jika Yin Gu digunakan pada tubuh laki-laki, dapat mengubah yang menjadi Yin, menjadi seorang wanita. Jika Yang Gu digunakan pada tubuh wanita, dapat mengubah Yin menjadi Yang, menjadi laki-laki. Rotasi Yin Yang, rotasi Yin Yang. Menurut Anda apa itu? Fang Yuan berkata tanpa basa-basi. Aku, aku, sial. Bai Ningbing menatap Fang Yuan dengan marah, mengumpat dengan marah. Kali ini, dia harus mendapatkan satu-satunya Yang Gu. Saudara Bai, jangan menjadi tidak sabar. Mampu bertahan hidup sudah merupakan suatu keberuntungan besar. Fang Yuan menghibur. Nasib besar, kenapa kamu tidak mencoba berubah menjadi seorang wanita? Raungan marah Bai Ningbing bergema di pegunungan bersalju dan gletser. Dua hari kemudian, matahari menggantung tinggi di langit, es dan salju mencair, dan mata air jernih mengalir di gunung es. Yang paling, esnya pecah, dan cahaya Giok membubung ke langit, melayang di udara dan berubah menjadi peti mati batu Giok. Dengan keras, peti mati batu Giok itu meledak, dan Master Tensuru melolong panjang, melihat cahaya hari lagi, mendapatkan kembali kebebasannya. Gu pemakaman Giok yang menyelamatkan kehidupan ini adalah gu peringkat lima, dan sangat luar biasa. Selama Master Gu masih memiliki nafas yang tersisa, hal itu dapat menyelamatkan nyawanya dan menunda cederanya. Tidak hanya itu, peti mati Giok yang terbentuk sangat kokoh, dan bisa disebut sebagai senjata pertahanan yang ampuh. Pencuri terkutuk. Dia mengumpat dengan suara marah sekaligus tidak sabar. Meskipun dia membunuh musuh seumur hidupnya, Gu Yue, dia tidak mengambil kembali warisan laut darah yang sebenarnya, bagaimana dia menjelaskannya kepada Sekte ketika dia kembali. Dalam ingatannya, gua es tempat Fang Yuan berada telah pecah. Saya harap dia tidak pergi jauh. Dia memeriksa sekeliling, berharap mendapat keberuntungan. Dia menggunakan gunya untuk mengintai, dan menemukan bahwa masih banyak sisa kehidupan di kedalaman lapisan es. Hidup itu ulet, dan seringkali bisa menciptakan keajaiban. Gletser ini baru tertutup salju selama dua hari, tidak cukup waktu untuk matinya semua makhluk hidup. Menemukannya, tak disangka dia sebenarnya bersembunyi di sini, hef, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Sangat licik, tubuh Tuan Tensuru tiba-tiba bergetar, ketika dia menemukan sesuatu, dan terkejut. Dia bergegas ke lapisan es, dan segera, dia mengambil es batu. Di dalam es batu, tubuh Fang Zheng ditutupi lapisan cahaya bulan, itu adalah pakaian bulan. Dia sudah diambang kematian, dan dia hanya memiliki satu nafas tersisa. Master Tensuru bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melupakan penampilan Fang Yuan selama sisa hidupnya. Namun, dia adalah ahli peringkat lima, dan ketika dia melihat Fang Zheng, dia langsung kecewa. Orang ini bukan dia, hanya saja mereka mirip. Mendesah. Dia menghela nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba, dia tercengang. Tunggu sebentar, mereka mirip sekali, kemungkinan besar mereka kembar. Kalau begitu, dia adalah kerabat dekat si pencuri. Mata kabur Tuan Tensuru tiba-tiba memancarkan cahaya yang tajam. Dengan kerabat dekatnya di tangan, dia bisa memurnikan cacing darah kekerabatan. Karena cacing darah kekerabatan peringkat lima itulah dia dapat menemukan generasi Buye di dunia yang luas ini, di antara semua makhluk hidup. Saya tidak sepenuhnya gagal dalam misi sekte ini. Masih ada harapan. Anak ini adalah satu-satunya harapanku. Saya harus menyelamatkannya. Fang Zheng membuka matanya yang lelah dan berat, dan bangun dengan susah payah. Di mana ini, matanya kabur, dan dia hanya bisa melihat sosok buram di depannya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya terasa sakit, dan dia mengalami sakit kepala yang hebat. Kenangan terakhirnya adalah di belantara kompetisi tiga klan. Langit dipenuhi burung bangau terbang berparu besi, dan semua orang di sekitarnya melarikan diri. Dia mengenakan pakaian bulan, tapi dia dikelilingi oleh burung bangau terbang. Di tengah pertempuran, seekor burung bangau terbang mematuk keningnya. Dia langsung pingsan, dan berguling menuruni tebing. Kamu adalah orang tua di belakang bangau. Ketika dia melihat orang di depannya dengan jelas, Fang Zheng sangat terkejut hingga dia kesulitan untuk bangun, tetapi dia terjatuh di tengah jalan. Nak, kamu masih ingin lari di depanku, Tuan Tensuru. Master Tensuru mengelus jenggotnya dan mencibir. Dia memandang Fang Zheng dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan berkata, Momong-mongong, aku adalah penyelamatmu. Jika bukan karena saya, Anda akan mati beku. Saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak sembarangan, jangan salahkan saya jika Anda terjatuh. Fang Zheng melihat sekelilingnya, dan langsung terkejut. Awan di sekitarnya mengambang, dan dia berbaring di punggung burung bangau raksasa. Dia berada tinggi di langit, dan dia berjalan di langit. Kamu? Siapa kamu? Kemana kau membawaku? Seru Fang Zheng. Saya Master Tensuru, dan tentu saja saya harus kembali ke Benua Tengah. Benua Tengah. Fang Zheng berteriak kaget. 204. Sungai Naga Kuning, sungai terbesar ketiga di perbatasan selatan, panjangnya lebih dari 8.000 km, berasal dari Gunung Huangguo, mengalir melalui Gunung Suanming, Gunung Guibei, Gunung Qingmao, Gunung Baigu, Gunung Leici dan lain-lain, akhirnya mengalir ke laut. Jika seseorang melihat seluruh perbatasan selatan dari sudut pandang luas, sungai Naga Kuning seperti sebuah karakter, melewati lebih dari separuh wilayah perbatasan selatan. Karakternya meraung dan mengaduk pasir, ombaknya besar dan megah. Membelah pantai, menembus ngarai, mengguncang bumi, memunculkan awan dan menyemburkan kabut ke langit. Arus sungai Naga Kuning deras, airnya berwarna kuning begelombang. Ikan, penyu, ular, dan kerang di sungai itu penuh vitalitas. Saat ini, di permukaan sungai, sebuah rakit bambu terombang ambing di tengah ombak. Rakit bambu hijau giyok ini compang kemping dan penuh bekas luka. Di tengah rakit bambu ada tiang kapal sederhana dengan layar putih compang kemping. Ada sumber daya yang menumpuk di sekitar tiang, menstabilkan pusat gravitasi. Bambu itu diikat dengan tali rami. Beberapa tempat berulang kali diikat, ternyata di permukaan sungai sudah berkali-kali diolah secara mendesak. Air sungai melonjak ke depan, rakit bambu mengikuti arus, hanya terbawa ombak. Setiap kali air sungai terhempas, rakit bambu itu mengeluarkan suara tak mampu menahan beban yang berat hingga membuat jantung berdebar kencang. Di atas rakit bambu yang sewaktu-waktu bisa hancur, ada dua orang anak muda. Salah satunya adalah seorang pemuda, berwajah biasa, berjubah hitam, bermata hitam, dan rambut hitam. Yang lainnya adalah seorang gadis muda, mengenakan jubah putih, mata biru dan rambut perak, tampak seperti makhluk abadi. Mereka adalah Fang Yuan dan Bai Ningbing. Sejak pertempuran di gunung Qing Mao, Bai Ningbing meledakan diri fisik jiwa es gelap utara, menjebak Master Tensuru untuk sementara. Mereka berusaha keras untuk keluar dari es, menebang bambu tombak hijau, dan setelah membuat rakit bambu tersebut, mereka langsung melarikan diri. Laba-laba serigala bumi seribuli milik Fang Yuan telah mati, sedangkan ular abadi bentuk putih milik Bai Ningbing telah terbang lebih awal, tanpa kabar apapun. Keduanya tidak memiliki cacinggu untuk bepergian, mengandalkan kekuatan mereka sendiri, kecepatan mereka terlalu lambat, dan pasti akan dikejar oleh Master Tensuru. Jadi, Fang Yuan tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Sungai Naga Kuning memiliki anak sungai di gunung Qing Mao, pada saat itu, katak penelan sungai peringkat lima mengikuti alur sungai utama Sungai Naga Kuning dan secara tidak sengaja mendarat di kaki gunung Qing Mao. Dari anak sungai, rakit bambu memasuki sungai utama. Mengikuti sungai, ia menempuh perjalanan lebih dari seribu mil dalam sehari. Tentu saja, kecepatannya sangat cepat. Sudah lima hari, sepertinya lelaki tua itu tidak akan datang. Fang Yuan berdiri di atas rakit bambu dan melihat ke belakang sambil bergumam. Kecepatan rakit bambu pada akhirnya tidak lebih cepat dari ironbeak flying cranking. Namun, Raja Bango Terbang Paru Besi adalah binatang buas, jadi ia perlu istirahat. Tidak bisa dibandingkan dengan rakit bambu yang mengandalkan aliran air yang membentang tanpa henti. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, Fang Yuan akan semakin aman. Selain itu, Fang Yuan ingat setelah Tuan Tensuru membunuh Gu Yue, dia kembali sendirian. Raja Bango Terbang Paru Besi kemungkinan besar sudah mati. Bai Ningbing melirik Fang Yuan. Meskipun dia tidak bisa mendengar isi kata-kata Fang Yuan, dia tahu apa maksud Fang Yuan. Dia tertawa. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jika makhluk tua itu mengejar kita, kita bisa berbalik dan bertarung sampai mati. Pertarungan di Sungai Naga Kuning ini akan sangat seru. Tapi, jika kita mati di sini, kita mungkin akan menjadi makanan ikan dan udang. He he, ini cukup menarik. Fang Yuan mengabaikannya dan menatap kekejauhan. Kalau dipikir-pikir, setelah lima hari, mereka sudah sangat dekat dengan Gunung Baigu. Dalam ingatannya, ada warisan tersembunyi di Gunung Baigu, yang didirikan oleh sepasang Master Gu peringkat 4, menunggu orang yang ditakdirkan. Saya tidak secara pribadi merasakan warisan Gunung Baigu di kehidupan saya sebelumnya, saya hanya mendengarnya. Namun konon dalam warisan ini ada beberapa babak yang membutuhkan kerjasama dua orang untuk bisa melewatinya. Fang Yuan diam-diam melirik Bai Ningbing saat memikirkan hal ini. Meskipun dia bepergian bersama Bai Ningbing, itu hanya karena situasi dan tekanan musuh yang kuat. Dia sendiri hanya berada di peringkat satu tahap awal, dia membutuhkan bantuan untuk menjelajahi dunia luar. Apalagi Bai Ningbing telah menjadi seorang gadis. Dan dia memiliki yang Gu, itu sama dengan menahan kelemahan terbesarnya, memaksanya untuk berkompromi. Jika mereka benar-benar memasuki Gunung Baigu, apakah mereka benar-benar bisa bekerjasama? Ini adalah masalah besar. Bang! Tiba-tiba, suara teredam terdengar. Tidak bagus, talinya putus lagi. Suara ini terlalu familiar bagi Bai Ningbing, dia langsung berteriak ketakutan. Air sungai sangat deras, dan dalam lima hari ini, tali pengikat tombak bambu telah putus berkali-kali. Tapi untungnya, Fang Yuan telah melakukan banyak persiapan sebelum berangkat. Cepat ambil talinya, aku akan menangani ini sekarang. Fang Yuan dengan cepat berjongkok dan menggunakan tangannya untuk menahan area di mana talinya terbelah, mencegah situasi buruk menjadi lebih buruk. Air sungai sangat deras, dan memegang rakit bambu membutuhkan tenaga yang besar. Bai Ningbing jauh dari mampu mengatasinya, hanya Fang Yuan yang memiliki kekuatan dua babi hutan yang mampu melakukannya. Untungnya, situasi ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya, dan Bai Ningbing memiliki pengalaman dalam menghadapinya, dengan cepat mengambil tali pada tiang sederhana rakit bambu. Ayo, ayo, dia segera datang dan menyerahkan talinya. Fang Yuan segera mengambilnya dan segera mengikatnya, berkeringat deras saat dia melilitkan beberapa tali, nyaris tidak bisa menahan rakit di tempatnya. Rakit bambu itu sudah rusak parah, kalau begini kondisinya hanya bisa bertahan satu hari lagi. Setelah satu hari, kita harus mencapai pantai. Fang Yuan menghela nafas. Sungai naga kuning tidak aman, dan banyak bahaya yang tersembunyi di balik gelombang air sungai. Jika rakit bambu roboh di tengah sungai, Fang Yuan dan Bai Ningbing akan terjatuh ke dalam air, dan nyawa mereka berada dalam bahaya yang tidak dapat diprediksi. Gedebuk. Tiba-tiba, suara lembut teredam terdengar. Suara apa? Fang Yuan langsung mengerutkan kening. Bai Ningbing memiringkan telinganya, ekspresinya bingung, suara apa? Kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Akar ginseng tumbuh dari telinga Fang Yuan, dan segera setelah itu, suara, gedebuk, terus-menerus terdengar. Rakit bambu juga mulai sedikit bergetar. Ada sesuatu di sungai, ia menyerang rakit bambu. Seru Bai Ningbing. Dengan suara mendesing, garis hitam keluar dari sungai di samping rakit bambu dan melewati Bai Ningbing. Bayangan hitam ini sangat cepat dan tidak dapat dilihat dengan mata. Bai Ningbing hanya merasakan hawa dingin di samping telinganya, dan aliran cairan mengalir di pipinya. Dia tanpa sadar menyentuhnya, dan itu adalah darah. Apa-apaan ini, dia mengutuk, dan melihat ke atas, hanya untuk melihat ikan hitam berbentuk pesawat jatuh dari langit ke sungai. Itu satel swatfish, sial, cepat sampai ke pantai. Fang Yuan berteriak, dan buru-buru menarik layarnya. Satel swatfish ini memiliki dua kepala yang tajam, dan bagian tengah tubuh yang besar, seperti satel. Mereka hanya bisa dilihat di sungai-sungai besar dan lautan. Seringkali jumlahnya ratusan atau ribuan. Mereka adalah karnivora, dan seringkali berkelompok untuk berburu mangsa yang berukuran puluhan atau bahkan ratusan kali lebih besar dari mereka. Wuss! Satu demi satu, anak panah hitam keluar dari permukaan sungai. Rakit bambu bergetar hebat, dan sejumlah besar satel swatfish menghantam rakit bambu tersebut. Untungnya, bambu jerami hijau adalah bambu yang sangat bagus, dan sangat keras, sehingga mampu menahannya. Sejumlah besar satel swatfish menusuk dasar rakit bambu, menyebabkan situasi genting. Layarnya disesuaikan, dan dengan bantuan angin sungai, rakit bambu miring ke tepi sungai. Namun kelompok satel swatfish di sungai tidak menyerah. Sejumlah besar bayangan hitam berenang dan menyerang dengan ganas. Retakan! Bambu tombak hijau patah, dan satel swatfish menabrak rakit bambu, momentumnya telah habis, dan ia mendarat di kaki Bai Ningbing. Tubuhnya ditutupi sisik yang padat, dan kepalanya berbentuk seperti penusuk, bersinar dengan cahaya gelap. Bai Ningbing melihatnya tanpa daya. Setelah dia meledakkan diri, semua cacing gu di tubuhnya mati beku. Gu Rotasi Yin yang hanya menyelamatkannya, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali cacing gu miliknya. Retak-retak-retak. Selanjutnya sejumlah besar pecahan bambu patah. Rakit bambu bertahan dari gelombang serangan pertama, itu sudah cukup luar biasa. Ia tidak lagi mampu menahan gelombang kedua. Air sungai meluap, rakit bambu pun rusak hingga mulai tenggelam. Cepat! 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 Fang Yuan mengutuk, dan melindungi layarnya. Jika layarnya hilang, rakit bambu tidak akan memiliki kekuatan, dan Fang Yuan serta Bai Ningbing akan mati jika jatuh ke sungai. Satel swatfish bersiap menghadapi gelombang serangan ketiga, dan sejumlah besar satel swatfish melesat seperti hujan anak panah. Bambunya tertusuk, tali raminya robek, dan rakit bambunya mulai roboh. Kanopi Gu Fang Yuan baru saja mengaktifkan cacing gu peringkat tiga, dan segera, laut purba dicelahnya turun dengan kecepatan yang mengerikan. Ini adalah situasi di mana dia memiliki bakat kelas A90%, dan memiliki teratai harta karun esensi surgawi. Esensi purba tembaga hijau peringkat satu tahap awal tidak dapat memenuhi persyaratan Canopi Gu dalam hal kualitas. Bahkan armor cahaya putih yang terbentuk sangat lemah, dan tidak memiliki aura kultifator peringkat tiga. Bam Bam Bam! Satel swatfish menabrak armor cahaya putih, menghasilkan serangkaian suara teredam, tetapi tidak dapat melukai Fang Yuan. Tapi Bai Ningbing sudah terluka, dan dia dengan panik menghindari rakit bambu, menghindari satel swatfish yang melesat dari bawah. Pada saat yang sama, dia berdiri di belakang Fang Yuan, mengandalkan dia untuk memblokir sebagian besar serangan. Situasinya sangat berbahaya, layarnya juga pecah, banyak lubang menutupi permukaan layar. Kekuatan rakit bambu semakin melemah. Rakit bambu yang tersisa kurang dari sepertiganya, dan sejumlah besar air sungai naik menutupi kaki, dan hampir tenggelam. Sial, mungkinkah Master Gu peringkat lima pun tidak bisa membunuhku, tapi aku akan mati di tangan satel swatfish yang lemah ini. Bai Ningbing menghela nafas. Dengan gelombang serangan lagi, rakit bambu itu pasti akan roboh, dan mereka pasti akan mati jika terjatuh ke dalam air. Namun, serangan kelompok satel swatfish belum juga tiba, menyebabkan Bai Ningbing menahan nafas, jantungnya gelisah. Kita sudah sampai di pantai, kelompok satel swatfish tidak akan berenang ke perairan dangkal. Hah, kami untuk sementara aman. Fang Yuan menghirup udara keruh, tubuhnya sangat sakit dan lemas. Saat ini, dia tidak tidur atau istirahat, mengendalikan layar dan terus-menerus mengatur arah rakit bambu. Dia hampir mencapai batas staminanya. Bai Ningbing juga menghirup udara dingin dengan keras, juba putihnya berlumuran darah, dan ada puluhan luka di tubuhnya. Untungnya, dia memiliki bakat bertarung, dan dengan rakit bambu untuk mengurangi momentum satel swatfish, dia hanya menderita luka ringan. Fang Yuan melirik Bai Ningbing, dan langsung merasakan sakit di tubuhnya. Dia juga terluka, dan darah terus mengalir. Canopi Gu baru diaktifkan selama beberapa menit, dan laut purba di celahnya telah mengering sepenuhnya. Tanpa perlindungan, tubuh daging dan darahnya secara alami tidak dapat menahan satel swatfish. Rencana awalnya adalah melayang untuk hari lain. Namun ada angin dan awan yang tidak dapat diprediksi di langit, dan manusia mengalami pasang surut. Rencana tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan, dan masih ada jarak ke gunung Bai Gu, tapi Fang Yuan harus mencapai pantai sekarang. Layarnya sudah tidak dapat digunakan lagi, dan Fang Yuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengarahkan rakit bambu menjauh dari karang, dan terdampar di pantai. Keduanya mengarungi air, menginjak pasir lembut, dan mencapai pantai. Bai Ningbing menutupi lukanya dan duduk. Wajahnya pucat, jika ini terus berlanjut, kita pasti akan kehilangan terlalu banyak darah, dan itu pertanda buruk. Cacing Gu apa yang kamu punya yang bisa menyembuhkanku, segera keluarkan. Fang Yuan tersenyum pahit, dari mana dia bisa mendapatkan Gu penyembuh. 205. Lima hari yang lalu, Fang Yuan terlahir kembali di gunung Qingmao. Saat itu, dia sedang bekerja sama dengan Bai Ningbing di dalam penghalang darah, dan di tengah pembantaian, dia telah mengumpulkan sejumlah rampasan perang. Tapi Cacing Gu ini semuanya terluka. Lima hari ini, Fang Yuan telah berkeliling dunia, dan karena kekurangan makanan, mereka semua mati satu demi satu. Menyembuhkan Cacing Gu, Fang Yuan selalu kekurangan, dan tidak pernah menemukan Cacing yang dia sukai. Sayangnya, Cacing Gu saya semuanya mati karena ledakan diri. Kalau tidak, aku tidak akan terluka seperti ini, Bai Ningbing menatap ke langit dan menghela nafas. Tapi Fang Yuan tertawa, jangan terlalu pesimis. Tidak semuanya bisa diatasi dengan Cacing Gu. Eh, Bai Ningbing menolet dengan bingung. Dia melihat Fang Yuan diam-diam mengaktifkan esensi purba dan memuntahkannya. Lampu merah muncul, dan bunga Gu yang mirip lentera muncul, perlahan berputar dan melayang di udara. Itu adalah bunga tusita. Fang Yuan menghendaki, dan lampu merah bunga tusita melonjak, dan di dalam aurora merah cemerlang, beberapa benda terbang keluar. Ada perban, pot obat besar, dan botol obat kecil. Bubuk dalam botol obat kecil bisa mendisinfeksi dan mengurangi peradangan, sedikit saja sudah cukup. Pasta obat dalam pot obat besar dapat menghentikan pendarahan dan meregenerasi otot. Anda harusnya tahu cara menggunakan perban, bukan, kata Fang Yuan sambil membagi item menjadi dua bagian, dan memberikan satu porsi kepada Bai Ningbing. Ini adalah metode fana, tetapi telah diajarkan di akademi. Bai Ningbing mengambilnya, dan bibirnya melengkung, kamu cukup siap. Mengatakan demikian, dia membuka pot obat besar, dan bau menyengat menyerang hidungnya, menyebabkan dia memiringkan kepalanya ke belakang, dan berseru, kenapa bau sekali. Fang Yuan tersenyum, dan tidak menjawab. Dia melepas pakaiannya, dan pertama-tama menuangkan bedak ke dalam botol obat kecil. Lukanya langsung terasa sakit seperti terbakar. Dia kemudian membuka pot obat besar, dan pasta obat di dalamnya seperti lumpur, warnanya hitam kehijauan, dan baunya tidak sedap. Tapi Fang Yuan sudah terbiasa dengan hal itu di kehidupan sebelumnya, dan tidak tergerak. Dia mengeluarkan segenggam pasta obat hitam hijau, dan mengoleskannya secara merata pada lukanya, gerakannya sangat terlatih. Kemudian, dia membalut lukanya dengan perban dan membalutnya berulang-ulang. Tak lama kemudian, pengobatan selesai. Karena pasta obatnya, rasa sejuk dengan cepat menyebar dari luka, menggantikan rasa terbakar dan nyeri yang asli. Pasta obatmu cukup berguna. Di sampingnya, Bai Ningbing masih merawat lukanya, mengertakkan gigi sambil terengah-engah. Jubah putihnya robek dan compang kemping. Sekarang setelah dia mengoleskan obatnya, payudaranya hampir terlihat. Tubuhnya terbuka, tapi dia tidak menyadarinya. Selagi menggunakan obatnya, dia menghela nafas. Huh, kalau dipikir-pikir lagi, alangkah baiknya jika aku punya cacing gu yang bisa menyembuhkanku. Fang Yuan meliriknya, lalu memanggil bunga tusita dan mengeluarkan dua set pakaian. Dia telah membuat banyak persiapan. Lagi pula dia berencana untuk melarikan diri, jadi dia telah menyiapkan banyak set pakaian. Selain itu, Bai Ningbing memiliki usia yang hampir sama dengannya dan memiliki bentuk tubuh yang serupa, sehingga pakaiannya cukup cocok untuknya. Ambil ini. Dia menyerahkan satu set pakaian kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing mengambil pakaian itu dan sedikit terkejut. Aku tidak menyangka kamu akan begitu siap. Lebih baik bersiap-siap, jawab Fang Yuan, lalu melepas sisa pakaiannya serta sepatu dan kaus kakinya yang basah kuyuk, berganti pakaian baru. Dia langsung merasa jauh lebih baik setelah berganti pakaian yang nyaman dan bersih. Bai Ningbing pun berganti pakaian baru, dengan santai melemparkan jubah putih compang kemping itu ke pantai. Tapi ekspresinya tidak bagus. Terbukti, kini setelah dia keluar dari bahaya, dia menyadari perubahan pada tubuhnya setelah membalut lukanya dan mengganti pakaiannya. Apa rencanamu selanjutnya? Kapan kamu akan memberiku Yang Gu? Dia berjalan ke depan dan bertanya dengan cemberut. Fang Yuan mengambil jubah hitam dan kaus kaki, bukankah sudah ku bilang sebelumnya, aku akan pergi ke Gunung Bai Gu. Sedangkan untuk Yang Gu, saya harus menunggu sampai saya mencapai peringkat tiga. Kerutan dikening Bai Ningbing semakin dalam, lalu dia meninggikan suaranya, aku harus menunggu sampai kamu mencapai peringkat tiga. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan jatuh ke dalam situasi yang canggung. Seorang pria sebenarnya telah berubah menjadi seorang wanita. Setelah rangsangan hidup dan mati memudar, perasaan aneh ini muncul di hatinya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menanggungnya lebih lama lagi. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan menatapnya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia berjalan ke sungai dan menggunakan air sungai untuk mencuci pakaiannya. Meskipun jubah hitam ini berlubang, namun dapat digunakan kembali setelah beberapa kali diperbaiki, tidak seperti jubah putih Bai Ningbing. Dia tidak tahu berapa lama dia harus bertahan hidup di hutan belantara, dia tidak bisa menyanyiakan jubah ini. Bai Ningbing adalah orang yang cerdas, keheningan Fang Yuan membuatnya menyadari situasinya yang sebenarnya. Sekarang, dia hanya memiliki budidaya peringkat tiga, tetapi tidak memiliki satupun cacing Gu di tubuhnya. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan berani melakukan apapun pada Fang Yuan. Yang Gu disempurnakan oleh Fang Yuan, dan selama dia menginginkannya, itu bisa hancur dengan sendirinya. Gu Rotasihin yang datang berpasangan. Jika yang ini dihancurkan, maka Bai Ningbing tidak akan pernah bisa menjadi manusia lagi. Melihat punggung Fang Yuan, Bai Ningbing mengertakkan gigi, merasa sangat murung. Dia adalah seorang jenius dari klan Bai, namun dia telah jatuh ke kondisi seperti itu, dimanipulasi oleh orang lain. Perasaan ini membuat Bai Ningbing yang angkuh dan sombong menjadi sangat tidak senang. Sekarang kita tidak punya Gu penyembuh. Jika kita menghadapi bahaya lagi, apa yang harus kita lakukan? Masalahnya bukan hanya ini, saya tidak memiliki satupun cacing Gu, saya tidak memiliki kekuatan tempur. Tidak, saya harus menangkap beberapa cacing guliar untuk dimurnikan, jika tidak, saya bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri. Bai Ningbing sedang berbicara, ketika perutnya tiba-tiba keroncongan. Berengsek, dia memegangi perutnya, merasakan gelombang rasa lapar, hei, yang mencuci pakaian, cepat ambil daging keringmu, aku kelaparan. Selama lima hari terapung di rakit bambu, mereka mengandalkan daging kering yang dibawakan Fang Yuan untuk dimakan. Meski daging keringnya keras dan terasa seperti kayu kering saat dikunyah, namun bisa mengenyangkan perut dan memberi energi. Fang Yuan berdiri, menggunakan tangannya untuk mengeringkan air dari jubah hitamnya, dan mengguncangnya sebelum menjawab Bai Ningbing, untuk apa kamu terburu-buru. Tahan untukku. Bai Ningbing mengerutkan kening, dan dengan enggan mengambil jubah hitam itu. Fang Yuan memanggil bunga tusita, dan mengeluarkan sekantong daging kering. Bai Ningbing mengambilnya tanpa ragu dan mulai mengunyah. Dia mengunyah sampai giginya retak, dan giginya sakit, tapi dia menikmatinya. Henry Fang memandangnya sambil tersenyum. Kapan jenius klan Bai ini pernah merasa lapar? Memikirkan pengalaman hidupnya sebelumnya, dia bisa memahami perasaannya sekarang. Bai Ningbing mengunyah sepotong daging kering, dan menjelat bibirnya yang kering, daging keringnya mengenyangkan, tapi terlalu keras. Huh, aku sudah puas makan daging kering. Senyuman di wajah Fang Yuan menjadi lebih lebar, dan di bawah tatapan kaget Bai Ningbing, dia mengeluarkan pot logam. Kamu bahkan membawa pot logam. Hebat sekali, kita bisa menggunakan air untuk merebus daging kering dan memakannya. Kalau air, kita bisa pakai air sungai. Namun kami membutuhkan kayu bakar untuk menyalakan api, jadi kami mungkin harus menebang pohon. Mengatakan demikian, Bai Ningbing melihat sekeliling, dan merasa gelisah. Beting tempat mereka mendarat berupa air di satu sisi, dan tebing tinggi di tiga sisi lainnya. Tebing-tebingnya ditutupi pepohonan lebat, tapi tidak ada satupun kayu di perairan dangkal itu. Jika Bai Ningbing menginginkan kayu bakar, dia harus memanjat tebing dan menebang pohon. Jika itu adalah masa lalunya yang gemilang, melakukan ini akan sangat mudah, dan dia bisa melakukannya dengan mudah. Tapi sekarang, dia tidak memiliki satu punggu, dan jika dia ingin memanjat tebing licin ini, dia harus mengeluarkan banyak tenaga. Bai Ningbing merasa gelisah. Tepat pada saat ini, Fang Yuan mengeluarkan setumpuk batu bara. Batu bara jauh lebih mudah digunakan daripada kayu, dan Bai Ningbing sangat terkejut. Setelah itu, Fang Yuan mengeluarkan batu api, minyak tanah, dan bingkai logam. Semuanya dengan cepat diatur. Bai Ningbing melihat ini, dan ekspresinya berubah serius. Mata birunya menatap Fang Yuan, kamu terlalu siap, apakah kamu sudah lama ingin meninggalkan gunung Qing Mao? Persiapan Fang Yuan agak terlalu berlebihan, bahkan membawa barang-barang ini, dan Bai Ningbing yang cerdas menemukan beberapa petunjuk. Bagaimana menurutmu? Fang Yuan tertawa, dan tidak menjawab pertanyaan Bai Ningbing, tapi menunjuk ke panci logam, kamu bisa mengambil air sungai. Bai Ningbing mengertakkan gigi, sikap Fang Yuan membuatnya mengertakkan gigi karena kebencian. Dia mengambil airnya, dan Fang Yuan sudah menyalakan api. Pertama, dia merebus air dalam panci logam, dan Fang Yuan menuangkan sekantong kecil daging kering ke dalamnya. Tak lama kemudian, aroma daging tercium. Bai Ningbing menciumnya, dan tanpa sadar mengjilat bibirnya. Fang Yuan mengeluarkan sepasang sumpit dan sendok, dan mulai makan sepuasnya bersama Bai Ningbing. Daging kering yang sudah matang hanya perlu dikunyah beberapa kali sebelum ditelan. Kuah daging panas yang mendidih membuat keduanya semakin nyaman. Satu-satunya lalat di salep tersebut adalah air sungai naga kuning mengandung lumpur, sehingga rasanya tidak enak saat dimakan. Namun dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak puas dengan perlakuan seperti itu? Aku masih belum kenyang, beri aku setengah kantong daging kering lagi. Bai Ningbing tidak puas, dan mengusap perutnya. Fang Yuan langsung menolak, saya tidak bisa makan lagi, saya harus menggunakannya dengan hemat. Kenapa kamu pelit sekali? Lihatlah hutan di depan kita, ada berapa banyak hewan liar. Bai Ningbing berteriak tidak puas. Fang Yuan memelototinya, tentu saja saya tahu ada binatang liar di hutan, tapi binatang liar juga melambangkan binatang buas. Berapa banyak binatang buas yang bisa Anda tangani sekarang? Bagaimana jika kita bertemu dengan kawanan binatang buas? Bagaimana jika kita bertemu dengan cacing gu liar yang menyergap kita? Sekalipun kita membunuh seekor binatang buas, apakah dagingnya beracun, dan bolehkah kita memakannya? Apakah Anda punya cacing gu yang beracun? Bai Ningbing tersedak dan tidak bisa berkata-kata. Fang Yuan mendengus, Bai Ningbing adalah seorang jenius dari klan Bai, dan secara alami sombong. Pemukulan ini sudah cukup, jika dilanjutkan akan sama buruknya dengan tidak cukup. Dia duduk bersila, dan menurunkan potnya. Dia menggantungkan jubah hitam yang baru dicuci pada bingkai logam, dan menggunakan sisa panas dari batu bara untuk mengeringkannya. Fang Yuan melanjutkan, ini sudah larut, kita akan bermalam di sini. Besok kita akan menjelajahi hutan. Saya khusus memilih tempat ini, dengan tebing di tiga sisinya, sangat sedikit binatang buas yang bisa mencapai pantai ini, sehingga relatif lebih aman. Namun kita tidak boleh lengah, kita akan bergantian berjaga-jaga. Inilah keuntungan memiliki dua orang. Fang Yuan menghendaki, dan memanggil lipan emas Chen Sau dan Gu Kanopi Langit. Aku akan meminjamkan dua cacing gu ini kepadamu untuk saat ini. Biasakan diri Anda dengan mereka, kata Fang Yuan. Dia baru berada di peringkat satu tahap awal sekarang, dan hampir tidak bisa mengaktifkan cacing gu peringkat tiga. Bahkan dengan kemampuan pemulihan tingkat A, dan trate harta karun esensi surgawi, dia tidak dapat menampilkan kekuatan cacing gu peringkat tiga. Oleh karena itu, sebaiknya dia memberikannya pada Bai Ningbing peringkat tiga. Bai Ningbing mengambil cacing gu, dan mau tidak mau menatap Fang Yuan secara mendalam. Di antara gu masters, cacing gu bisa dipinjam. Di dalam cacing gu, terdapat wasiat Sang Master Gu. Selama mereka mendapatkan pengakuan masternya, orang lain dapat berkomunikasi dengan Wom Gu dan menggunakan kekuatannya. Tentu saja, tidak semudah memperbaikinya sendiri. Selain itu, selama pemilik aslinya berkehendak dan ingin menarik kembali kata-katanya, orang lain akan segera kehilangan kendali. Namun meski begitu, Master Gu jarang meminjamkan cacing gu mereka kepada orang lain. 206. Kelabang emas gergaji mesin, Bai Ningbing mengulurkan tangan rampingnya, membelai karapas emas gelap milik gu peringkat tiga. Dia bergumam dengan ekspresi rumit. Dia telah cukup menderita akibat kelabang emas Chen Sau dalam pertarungannya dengan Fang Yuan. Dia tidak menyangka akan ada momen di mana Fang Yuan akan meminjamkannya padanya. Metode Fang Yuan dalam menggunakan Chen Sau Golden Centipede meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Bai Ningbing segera mengikutinya sambil mengayunkan kelabang emas gergaji mesin seperti pedang. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan pikirannya untuk mengendalikan tubuh Chen Sau Golden Centipede, mengayunkannya seperti cambuk. Tepi perak dari Chen Sau berputar, menimbulkan cahaya aneh dan terdistorsi di udara. Gu kanopi langit. Dia menyimpan sky canopi Gu di celahnya, mengangkat alisnya dan diam-diam menyuntikkan esensi purba perak putihnya. Segera, tubuhnya bersinar dengan armor putih. Nasib sungguh misterius. Tak disangka suatu hari nanti, aku benar-benar bisa menggunakan gumu. Dia memandang Fang Yuan dan menghela nafas. Fang Yuan terdiam, tapi dia duduk bersila di samping bara api yang hangat, menutup matanya. Dia mengirimkan pikirannya ke celahnya, dan lautan purba dengan bakat tingkat A segera muncul. 90 persen. Awalnya hanya sedikit di atas 40 persen, tetapi sekarang menjadi lebih dari dua kali lipat. Meskipun kultifasiku turun dari peringkat tiga ke peringkat satu, dan kerja keras beberapa tahun terbuang sia-sia, semuanya sepadan. Tapi ini semua sepadan. Fang Yuan sangat puas. Sepanjang sejarah, budidaya gurugu memiliki tiga poin utama. Yang pertama adalah bakat, yang kedua adalah sumber daya, dan yang ketiga adalah cacinggu. Ketiga aspek ini sangat diperlukan dan paling penting. Awalnya, Fang Yuan hanya memiliki bakat kelas C, dan dia menggunakan segala macam metode untuk menggunakan sumber daya dan cacinggu untuk menutupi kekurangan bakatnya. Beberapa tahun yang dihabiskannya di Gunung Qing Mao cukup sulit. Meskipun kemajuan kultifasinya bagus, itu juga merupakan hasil kerja kerasnya, memutar otak, dan mengambil risiko. Jika bakatnya adalah nilai A, hidupnya akan sangat berbeda, dan dia akan mencapai peringkat tiga sejak lama. Nasib membodohi orang, saya memiliki bakat kelas A sekarang, tetapi lingkungan pertumbuhan yang stabil di desa telah hilang. Dari segi sumber daya dan cacinggu, tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Fang Yuan sedang berkeliaran di luar sekarang, dan budidayanya terlalu lemah. Hidupnya bisa dalam bahaya kapan saja, dan tentu saja tidak stabil seperti Gunung Qing Mao. Tentu saja, tidak ada perdagangan yang stabil untuk menukarkan apa yang mereka butuhkan. Untungnya, saya memiliki teratai harta karun esensi surgawi. Masalah terbesar saya dalam hal sumber daya telah terpecahkan. Setidaknya, saya tidak perlu mengkhawatirkannya sebelum peringkat ketiga. Fang Yuan mengamati dengan pikirannya. Di dalam laut Yuan sejati tembaga hijau yang 90%, terdapat sebuah teratai biru dan putih yang berakar di lubangnya di dasar laut. Kelopaknya montok dan dipenuhiki surgawi yang murni dan suci. Teratai harta karun esensi surgawi ini berada di peringkat tiga dan memiliki potensi yang sangat besar. Untuk memperbaikinya, dia langsung menghancurkan mata air roh klan Gu Yue. Itu setara dengan miniatur pegas roh bergerak. Saat Fang Yuan berada di peringkat tiga, ia mampu memulihkan esensi purba Fang Yuan secara terus-menerus, sehingga kecepatan pemulihannya mencapai tingkat B. Budidaya peringkat tiga adalah esensi purba perak putih. Saat ini, Fang Yuan berada pada tahap awal dari peringkat pertama, esensi purba tembaga hijau. Dengan teratai harta karun esensi surgawi di celah Fang Yuan, kecepatan pemulihan esensi purbanya sangat cepat. Jika aku menggunakan gup peringkat satu, pemulihan esensi purbaku akan sangat mengejutkan, hampir tak terbatas. Jika saya menggunakan satu atau dua gup peringkat dua, meskipun laut purba saya akan turun, laut itu akan terus pulih dan laut akan relatif stabil. Jika aku menggunakan gup peringkat tiga, cairan primevalku akan turun tajam, konsumsinya akan jauh lebih besar daripada pemulihannya. Dalam waktu singkat, laut purba saya akan mengering sepenuhnya. Fang Yuan menghitung dalam hatinya. Bagaimanapun juga, itu adalah cairan primeval tembaga hijau, dan itu adalah cairan hijau diok tahap awal, kualitasnya terlalu rendah. Selain teratai harta karun esensi surgawi ini, Fang Yuan memiliki beberapa gu lainnya. Yang pertama adalah gu vitalnya, Spring Autum Cicada. Gu peringkat enam ini menduduki peringkat ketujuh dalam daftar aneh dunia. Setelah menjadi gu vitalnya, ia tidak bisa lagi dikeluarkan dari celahnya. Saat ini, ia berada di tengah-tengah aperture. Setelah kelahiran kembali lagi, auranya tidak lagi sekuat itu, lampu kuning hijau telah hilang sama sekali. Ia putus asa dan sangat lemah. Ia menyembunyikan tubuhnya, dan seiring berjalannya waktu, ia diam-diam menyerap air sungai dari sungai waktu, memulai putaran pemulihan lainnya. Fang Yuan mengerti di dalam hatinya, saya tidak bisa menggunakan Spring Autum Cicada dalam waktu singkat. Begitu saya menggunakan kondisi berbahaya seperti itu, saya akan tenggelam ke dalam sungai waktu dan meledakan diri secara sia-sia. Tanpa tekanan Spring Autum Cicada, cacing gu lainnya melepaskan sifatnya. Tubuh gemuk cacing minuman keras empat rasa peringkat dua bersinar dengan empat cahaya berbeda. Jauh di atas laut esensi klasik, dia dengan gembira bermain di air. Steel Skullis Gu yang mirip fosil ikan mas diam-diam tergeletak di dasar laut, membiarkan air laut purba mencuci sisiknya. Seekor kumbang hitam dengan sepasang penjepit besi di kepalanya terbang di atas laut, ini adalah plunder Gu. Yang berputar-putar dan memainkannya adalah sisa white armor yang Gu dari Yin yang Rotation Gu. Gu tengkorak darah peringkat empat juga berada di dasar laut, sesekali memancarkan cahaya merah terang. Adapun cacing gu lainnya, termasuk blut mungu, telah berubah menjadi bulan sabit merah, tersembunyi di telapak tangan Fang Yuan. Rumput telinga komunikasi bumi telah menjadi salah satu telinga Fang Yuan dan tidak terlihat normal. Bunga tusita ditempelkan di lidah Fang Yuan. Sedangkan untuk Sky Chanopi Gu dan Chen So Golden Centipede, dipinjamkan ke Bai Ningbing. Jika dihitung, Fang Yuan sekarang memiliki total 12 cacing gu. Jumlah ini terlalu banyak. Biasanya, Master Gu level rendah memiliki 2 hingga 3 gu. Di peringkat 4 atau 5, gu akan meningkat menjadi 4 hingga 5. Bahkan penyelidik ilahi yang hebat, Tai Sueleng, hanya memiliki sekitar 7 gu. Jangan lihat generasi Gu Yue dan Master Tensuru, itu adalah kasus khusus. Keduanya adalah monster tua dengan akumulasi ratusan tahun. Jumlah cacing gu yang dimiliki Fang Yuan 3 hingga 4 kali lipat dari jumlah gu Master biasa. Terlalu banyak akan menimbulkan beban finansial yang berat bagi Master Gu, serta tekanan logistik. Gu ini dipilih dengan cermat oleh Fang Yuan dan mudah untuk dibesarkan. Namun kini, sumber daya yang dibawa bunga tusita terbatas, dan masih membebani Fang Yuan. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah cacing minuman keras 4 rasa, karena ia membutuhkan anggur sebagai makanannya. Ada banyak anggur di bunga tusita, tapi jika ditotal, hanya bisa bertahan selama setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, saya perlu mencari anggur baru. Atau saya dapat memurnikan kembali cacing minuman keras 4 rasa menjadi cacing minuman keras. Berikutnya adalah penjarahan Gu. Makanan plunder Gu sulit ditemukan, dan bunga tusita yang tersisa tidak banyak, sehingga hanya bisa bertahan selama 5 bulan. Berikutnya adalah rumput telinga komunikasi bumi. Rumput kuping komunikasi bumi memakan akar ginseng, namun bunga tusita ini banyak sekali, dan bisa bertahan hampir 1 tahun. Sedangkan untuk blood school Gu dan blood moon Gu, keduanya membutuhkan darah segar, dan perlu diperhitungkan dengan cermat. Jika Gu rotasi yin yang memiliki yin dan yang, itu akan menjadi bola cahaya taiji yang lengkap, dengan energi yin dan yang berubah, dan tidak memerlukan master Gu untuk menyediakan makanan. Tapi sekarang tidak ada yin Gu, dan hanya yang Gu yang tersisa. Fang Yuan harus melepaskannya sesekali untuk menyerap energi yang di sekitarnya. Meningkatkan yang Gu sangatlah penting. Dengan yang Gu, dia bisa menahan Bai Ningbing. Dengan pengawal murahan seperti Bai Ningbing, dia akan mendapat jaminan kelangsungan hidup. Artinya, mulai sekarang, Fang Yuan tidak bisa begitu saja masuk ke dalam gua atau lubang bawah tanah. Jika dia terjebak di lingkungan khusus, tanpa energi yang, yang Gu akan mati kelaparan. Saat itu, Bai Ningbing yang putus asa dan marah akan menjadi musuh terbesar Fang Yuan. Saat ini, situasi Fang Yuan agak canggung. Cacing Gu di tangannya umumnya memiliki peringkat lebih tinggi. Peringkat 3, peringkat 4, dan bahkan peringkat 6. Sayangnya, budidayanya hanya berada di peringkat 1. Baginya, cacing Gu tingkat tinggi tidak praktis dan tidak nyaman digunakan. Lebih penting lagi, dia sangat kurang dalam penyembuhan dan pergerakan, ini adalah dua kekurangan terbesarnya. Selanjutnya, saya harus menyelesaikan masalah ini dan mengumpulkan cacing Gu liar. Semoga peruntungan saya bagus, dan saya bisa menemukan Wom Gu yang cocok. Mampu melarikan diri dari kelompok Sattleswadfish adalah keberuntunganku. Tapi saya tidak bisa seberuntung itu setiap saat. Fang Yuan merenung sejenak, lalu dengan ekspresi sedikit serius, dia perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dia melihat Bai Ningbing memegang kulit telur putih, berjalan mendekat. Lihat, saya baru saja mengaktifkan Chen So Golden Centipede dan membiarkannya mengebor ke dalam tanah. Saya tidak menyangka akan ada telur yang tersembunyi di bawah pantai. Itu dipatahkan oleh Chen So Golden Centipede, kata Bai Ningbing. Telur ini berukuran setengah wastafel, putih cangkang telurnya pecah seluruhnya, dan hanya tersisa sedikit kuningnya. Fang Yuan hanya melirik cangkang telurnya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi gugup, tidak bagus, ini telur buaya berkaki enam. Jangan bilang pantai ini tempat buaya berkaki enam bertelur. Dia segera berdiri, cepat, aktifkan Chen So Golden Centipede, lihat berapa banyak lagi telur yang ada di bawah pantai. Tatapan Bai Ningbing dingin, dan dia menunjuk ke belakang Fang Yuan, sudah terlambat, lihat. Fang Yuan berbalik, dan melihat ratusan pohon mati di permukaan sungai pasir kuning yang bergelombang. Pohon mati, itu berenang ke darat satu per satu, dan mereka semua adalah buaya besar. Buaya ini memiliki karapas yang tebal, gigi yang tajam, dan tiga pasang kaki. Pada saat ini, sepasang mata merah yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah Bai Ningbing. Buaya berkaki enam. Bai Ningbing tanpa sadar mengendurkan tangannya, dan kulit telur putihnya jatuh ke pasir. Cangkang telurnya pecah dan kuning telurnya keluar. Mengaum. Buaya berkaki enam itu mengaum dengan marah, dan menggerakkan kenam kakinya, menyerbu ke arah kedua pemuda itu. Pada saat yang sama, gunung Qing Mao, situs lama desa Gu Yue. Salju putih menutupi daratan, dan gletser menutupi daratan. Sekelompok orang berdiri diam di atas salju, seperti paku besi, dipaku di dunia putih ini. Ayah, Tai Ruonan berlutut di atas salju, berteriak saat air mata mengalir di pipinya. Lima hingga enam hari yang lalu, Tai Sueleng bertempur sengit dengan Gu Yue, dan bahkan sebelum kematiannya, dia masih mengkhawatirkan keselamatan putrinya, dan mengirimkan boneka gunung raksasa Gu dan tangan besi Gu yang bergulat. Boneka gunung raksasa Gu itu seperti topeng perunggu, menutupi wajah Tai Ruonan dan melindunginya. Tangan besi yang menggenggam Gu berubah menjadi tangan raksasa, dan membawanya jauh dari gunung Qing Mao. Tidak lama kemudian, kedua cacing Gu yang terkontaminasi oleh blood frenzy Gu ini berubah menjadi air darah. Tai Ruonan bergegas kembali ke gunung Qing Mao seperti perempuan gila. Namun dalam perjalanan, dia menemui bahaya, dan dikelilingi oleh kelompok binatang. Pada saat bahaya, bala bantuan klan Tai tiba. Tai Sueleng adalah orang yang bijaksana, dan sebagai tindakan pencegahan, dia telah mengirim surat ke klan untuk meminta bala bantuan. Tai Ruonan menerima bantuan bala bantuan, dan bergegas kembali ke sini. Tapi dia melihat seluruh gunung tertutup es dan salju, membekukan semua kehidupan, dan tidak ada kabar tentang ayahnya, dia benar-benar hilang. Dia dan bala bantuan klan Tai mencari selama beberapa hari, dan akhirnya tidak punya pilihan selain menerima kenyataan kejam ini. Penyelidik Ilahi telah meninggal, dan ayahnya telah meninggal. 207. Tuan Penyelidik Ilahi tewas dalam pertempuran, inilah kemuliaan orang-orang ke lantai. Nona Ruonan, tolong tahan kesedihanmu. Seorang guru Gu muda di belakangnya menghibur. Di tanah bersalju, Tai Ruonan berlutut, tangisannya melemah. Bahunya bergetar dan tangannya terkepal, salju putih meleleh menjadi air di tangannya. Tuan Mudagu mengerutkan kening, lalu melanjutkan, akhir-akhir ini, kami telah menyelidiki seluruh medan perang. Kami menemukan beberapa jejak yang ditinggalkan manusia, dan sejumlah kecil orang yang selamat melarikan diri dari medan perang ini. Surat Lord Divine Investigator menyebutkan tentang warisan lautan darah. Saya sangat khawatir sekarang, apakah ada guru Gu iblis yang mewarisi warisan lautan darah di antara para penyintas ini? Tai Ruonan mendengar ini dan berhenti menangis. Dia berdiri dari tanah bersalju yang dingin, hembusan angin dingin bertiup, tetapi wajahnya yang kuyuh menunjukkan tekad, kebencian terhadap pembunuh ayah tidak dapat didamaikan. Terlepas dari apakah Master Gu iblis ini masih hidup atau tidak, kita harus mengikuti jejaknya dan melacaknya. Bagaimana ayah meninggal, dan siapa yang membunuhnya? Aku harus menyelesaikan semua ini. Suara gadis muda itu serak, tetapi saat dia berbicara, tatapannya menjadi cerah dan nadanya tegas. Tuan Mudagu menghela nafas, pelacakan dan pencarian harus dilakukan, orang-orang ke lantai kita tidak bisa mati tanpa mengetahui alasannya. Namun, Nona Ruonan, Anda tidak perlu pergi. Sebelum datang ke sini, pemimpin klan menginstruksikan kami untuk membawa Anda kembali ke desa dengan selamat. Tai Ruonan menatap, apa, jangan pernah berpikir untuk mengusirku. Tuan Mudagu tersenyum sambil memandang ke langit. Di langit biru, ada beberapa awan putih. Tai Ruonan ingin berdebat, tapi pupil matanya menyusut, kamu. Sebelum dia selesai, matanya terpejam dan dia terjatuh di tanah bersalju, tertidur lelap. Gui, Tuan Mudagu berbicara. Iya, saya memerintahkan kelompok Anda untuk mengawal Nona Ruonan kembali. Iya, Gui, ragu-ragu, lalu bagaimana denganmu, Tuan Muda? Aku, saya secara alami akan mengikuti Sungai Naga Kuning dan melanjutkan pengejaran saya. Tuan Mudagu tersenyum bangga. Sungai Naga Kuning melonjak, angin bertiup. Ratusan buaya berkaki enam naik ke kawanan tersebut, menyerang Fang Yuan dan Bai Ningbing. Sialan, Bai Ningbing mengertakkan gigi, merasakan tekanan psikologis yang berat. Jika sebelumnya, dia tidak akan peduli sama sekali dengan kelompok buaya ini. Satu badai bila es saja sudah cukup untuk menghadapinya. Tapi sekarang, dia hanya memiliki Sky Canopigu dan Chansou Golden Centipede, dan juga tidak memiliki fisik Northrend Dark Eyesoul. Mata biru Bai Ningbing mengamati sekeliling sambil mengumpat, ini semua salahmu karena memilih tempat yang bagus. Ada tiga tebing di sini, bagaimana kita bisa melarikan diri secepat itu? Kenapa kamu panik? Ini hanya kelompok yang terdiri dari seratus binatang, bukan kelompok yang terdiri dari seribu. Jika itu gerombolan seribu binatang, kita pasti akan mati. Tapi masih ada peluang untuk bertahan hidup bagi seratus binatang itu. Kita bisa melawan mereka. Fang Yuan segera menyingkirkan pakaian, rak logam, dan pot logamnya, lalu mundur ke belakang Bai Ningbing. Penampilan Fang Yuan yang percaya diri membuat Bai Ningbing merasa sedikit yakin. Apa yang kamu lihat? Cepat bertarung. Fang Yuan meliriknya dan mendesak, untuk apalagi aku meminjamkanmu cacinggu. Jangan lupa, yang gu bersamaku. Bajingan, mata Bai Ningbing melebar, hatinya dipenuhi amarah saat dia mengutuk. Dia tidak tahu apakah dia sedang mengutuk buaya berkaki enam, atau Fang Yuan, atau keduanya. Tapi tidak peduli apa, dia memegang Chen So Golden Centipede dan menyerang ke depan. Bas dengungan-dengungan. Gergaji tepi peraknya berputar dengan liar, dan aura kekerasan guperingkat tiga menyebar, menyebabkan buaya berkaki enam menghentikan serangan mereka. Sekelompok cacing jelek, Bai Ningbing mencibir, menyerbu ke depan dan menebas dengan keras. Unggung buaya berkaki enam dipukul, dan dengan tangisan yang menyedihkan, percikan api beterbangan saat dipotong menjadi dua. Darah berceceran di wajah dan pakaian Bai Ningbing. Dia terstimulasi oleh bau darah, dan niat bertarung muncul di wajahnya. Kelabang emas Chen So menebas secara horizontal dan vertikal, menciptakan hembusan angin. Lebih dari 26 buaya berkaki mati satu demi satu. Situasinya bagus, tapi ekspresi Fang Yuan berubah suram, sambil berteriak, hindari pelindung punggung buaya berkaki enam, serang perut mereka. Hahaha, cacinggu yang mendominasi, jauh lebih baik daripada Ice Blood Gu. Saya suka itu. Bai Ningbing menutup telinga, tertawa gila-gilaan. Dia telah berubah menjadi seorang wanita, dan kecantikannya seperti pries. Tapi begitu dia mulai bertarung, dia menunjukkan kepahlawanan masa lalunya, melonjak seperti pria hingga mencapai titik kegilaan. Namun lambat laun, frekuensi serangannya mulai melambat, dan efek serangannya menjadi semakin lemah. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, satu serangan bisa membelah buaya berkaki enam menjadi dua, tapi sekarang, tiga serangan hanya bisa melukainya dengan parah. Bai Ningbing mengangkat Chen Soe Golden Centipede, dan melihat bahwa tepi peraknya tidak rata, dan ketajamannya sangat berkurang. Dia terlahir cerdas, dan segera memikirkan peringatan Fang Yuan, lalu mengerutkan bibir dan mendengus. Seekor buaya berkaki enam menyerbu di depannya, dan tiba-tiba melompat. Ia membuka mulutnya yang berdarah, dan bayangannya menyelimuti Bai Ningbing. Mencari kematian, Bai Ningbing dengan cepat menurunkan tubuhnya, mengangkat Chen Soe Golden Centipede, dan menebas perut buaya berkaki enam itu. Astaga! Dengan suara lembut, perut buaya berkaki enam itu dengan mudah dipotong oleh Bai Ningbing, dan terbentuklah luka yang mengerikan. Buaya berkaki enam yang malang ini masih berada di udara, namun sejumlah besar darah muncrat dari lukanya, dan organ dalamnya pun tumpah. Dengan bunyi celepuk, ia akhirnya mendarat di pantai, dan langsung mewarnai pasir di sekitarnya menjadi merah. Tubuhnya bergetar hebat dua kali, lalu berhenti bergerak sama sekali. Tidak mungkin lagi mati. Begitu mudah, melihat serangan yang begitu bagus, Bai Ningbing mengangkat alisnya karena terkejut. Unggung buaya berkaki enam itu keras dan tebal, namun sebagai perbandingan, perutnya sangat lembut. Perutnya yang putih adalah kelemahannya. Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun, dan tentu saja mengetahui semua ini. Tapi Bai Ningbing dibesarkan di gunung Qing Mao, dan belum pernah pergi sebelumnya. Ajaran yang diterimanya juga terbatas, jadi tentu saja dia tidak mengetahuinya. Mengaum. Buaya-buaya itu mengaum. Lusinan buaya berkaki enam terbunuh, dan gerombolan binatang buas itu mengalami kemunduran. Kematian rekan-rekan mereka memicu kemarahan dan keliaran mereka. Sepasang mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam ke arah Bai Ningbing. Binatang buas memiliki kecerdasan yang terbatas, lican petir memiliki kecerdasan seperti manusia, namun di antara binatang buas yang besar, ini adalah kasus yang spesial. Binatang buas ini memperlakukan musuh paling berbahaya sebagai prioritas nomor satu mereka, dan target pertama yang harus dilenyapkan. Adapun Fang Yuan yang bersembunyi di belakang, perlahan-lahan mereka mengabaikannya. Datang, Bai Ningbing tidak mundur, tapi malah maju. Dia bukanlah seseorang yang tidak tahu bagaimana beradaptasi. Setelah mendapatkan keuntungan dengan serangan itu, dia segera mengubah metode bertarungnya. Ekor kelabang menusuk ke pantai, lalu tubuhnya mengecil, dan gigi gergajinya tiba-tiba terangkat. Perut buaya berkaki enam itu dengan mudah dibelah, dan darah serta organ dalam muncrat. Satu demi satu, buaya berkaki enam jatuh ke tanah, dan Bai Ningbing melakukan pembunuhan besar-besaran. Kalau terus begini, gerombolan buaya bukanlah ancaman. Tampaknya ancaman saya yang sebenarnya bukanlah gerombolan binatang buas ini, tetapi Fang Yuan. Situasinya bagus, dan Bai Ningbing mau tidak mau mempunyai pemikiran lain. Yang Gu berada di tangan Fang Yuan, menyebabkan Bai Ningbing berhati-hati, dan tidak punya pilihan selain mendengarkan Fang Yuan. Tapi dia adalah seorang jenius klan Bai, bangga dan sombong, bagaimana dia bisa pasrah pada takdir. Jika aku membunuh Fang Yuan, apakah aku bisa mendapatkan Yang Gu itu? Mata Bai Ningbing bersinar dengan cahaya dingin, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Namun begitu pemikiran ini muncul, pemikiran itu langsung hilang. Dia memahami Fang Yuan seperti dia memahami dirinya sendiri. Dengan kepribadian Fang Yuan, dia sekeras baja, kejam, dan teliti. Bahkan jika dia benar-benar mati, dia pasti akan menghancurkan Yang Gu. Ini seratus persen, dan tidak ada kemungkinan lain. Lagi pula, aku tidak punya cacing Gu di tubuhku. Entah itu Sky Chanopi Gu atau Chensou Golden Centipede, semuanya miliknya. Tidak, tidak peduli apa, aku harus mendapatkan cacing Gu sendiri. Bibir Fang Yuan melengkung, dan dia melihat medan perang di depannya. Gerakan Bai Ningbing sedikit ragu-ragu, dan cahaya di matanya terlihat olehnya. Terhadap pemikiran Bai Ningbing, Fang Yuan sudah jelas. Fang Yuan tidak terkejut, dan bahkan memahami Bai Ningbing. Jika itu dia, dia akan memiliki pemikiran yang sama. Keduanya adalah orang yang sombong, bagaimana mungkin mereka rela dimanipulasi oleh orang lain. Namun, situasinya lebih kuat dari orangnya, lalu bagaimana jika dia jenius. Hehehe, Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya. Fang Yuan yakin, dengan kelemahan besar di tangannya, Bai Ningbing seperti kupu-kupu di jaring laba-laba. Sedikit perjuangan di awal memang sudah diduga, dan tidak bisa dihindari. Namun pada akhirnya, dia akan jatuh ke tangannya, menyadari kenyataan, dan dijinakkan olehnya, menjadi bidak catur yang berguna. Pertempuran berlanjut. Bangkai buaya berkaki enam dalam jumlah besar berjatuhan di perairan dangkal tersebut. Bai Ningbing terengah-engah, berkeringat banyak, dan serangannya melambat. Dia tidak punya cukup stamina. Kekuatan selalu menjadi kelemahannya. Saat dia bertarung dengan Fang Yuan di masa lalu, dia dirugikan karena kekuatan dua babi hutan milik Fang Yuan. Sekarang dia telah bertarung lebih dari satu jam, stamina-nya sudah habis. Bagaimanapun, dia tidak tidur atau istirahat, dan mengapung di atas rakit bambu selama lima hari lima malam. Istirahat dan reorganisasi dari sebelumnya terlalu singkat. Yang membuatnya semakin sulit untuk dibicarakan dan membuatnya kesal adalah dua benjolan di dadanya. Setiap kali dia pindah, kedua beban ini akan berpindah, dan dia tidak terbiasa. Fang Yuan, apakah kamu masih tidak mau bergerak? Dia terengah-engah sambil berteriak. Saat dia berbicara, dia menghindari serangan buaya berkaki enam, dan menggunakan lututnya yang sakit untuk berdiri. Suara Fang Yuan dingin, setelah saya bergerak, saya akan menarik buaya berkaki enam. Apakah kamu ingin aku mati? Jika aku mati, kamu tidak akan mendapatkan yang gu. Tiga ekor buaya berkaki enam mengelilinginya, dan Bai Ningbing harus mundur beberapa langkah. Dia sangat lelah hingga hampir pingsan, staminanya telah mencapai batasnya, dan matanya redup. Kelabang emas gergaji itu sangat berat, dan terus menariknya ke tanah. Dia mengertakan gigi, Fang Yuan, jika aku mati, apakah kamu masih bisa hidup? Jangan khawatir, aku di belakangmu. Fang Yuan tenang, bersandar di tebing. Dia menghendakinya, dan Blut Moon Gu terbang dari telapak tangannya, menuju Bai Ningbing. Tangkap, gunakan dengan baik. Blut Moon Gu berasal dari Mon Light Gu, dan Bai Ningbing sangat mengenalnya. Dia segera menggunakannya, menembakkan beberapa pedang bulan berwarna merah terang, dan segera menstabilkan situasi berbahaya. Namun saat-saat indah tidak berlangsung lama, meskipun Bai Ningbing berhasil mengatur nafas, esensi purba di celahnya perlahan-lahan abis. 208. Master Gu peringkat 3 biasa akan menggunakan taktik gerilya untuk menghadapi kelompok monster. Terus menggunakan batu Yuan untuk memulihkan esensi purba di celahnya. Tidak mudah bagi Bai Ningbing untuk bertarung langsung dan bertahan hingga saat ini. Jika esensi purba seorang guru Gu mengering, kekuatan tempur mereka akan menurun. Bai Ningbing mulai menoleh, melihat ke tebing di belakangnya untuk melihat apakah ada kemungkinan untuk melarikan diri. Ketika dia melihat ekspresi santai Fang Yuan, bersandar di tebing, dia menjadi marah dan memarahi. Fang Yuan, aku mempertaruhkan nyawaku, dan kamu benar-benar menonton pertunjukannya. Fang Yuan mendengus, mantan fisik jiwa es gelap utara, Bai Ningbing yang hebat, sekarang kamu bahkan tidak bisa menghadapi 100 kelompok binatang buas. Bai Ningbing menjadi bingung dan jengkel, jika kamu punya nyali, pergilah. Fang Yuan mencibir, jika aku memiliki budidaya peringkat tiga, aku pasti sudah memusnahkan kelompok buaya berkaki enam ini sejak lama, mengapa sekarang giliranmu? Bai Ningbing hanya bisa terengah-engah, dia sangat marah. Fang Yuan berkata dengan tegas, Bai Ningbing, menurutku kamu sudah terbiasa boros. Anda memiliki fisik jiwa es gelap utara sebelumnya, jadi pemulihan esensi purba Anda sangat cepat. Sekarang setelah turun ke tingkat A90%, jika Anda masih menggunakannya seperti sebelumnya, secara alami Anda tidak akan memiliki cukup esensi purba. Master Gu yang luar biasa menggunakan esensi purba mereka sedikit demi sedikit, dan tidak pernah menyalahgunakannya. Selanjutnya, kamu akan bertarung sesuai instruksiku. Taktik pertarunganmu terlalu kasar, kamu harus lebih teliti. Hah! Bibir Bai Ningbing bergerak-gerak, taktik pertarunganku tidak cermat. Tahukah kamu berapa kali aku dipuji oleh pemimpin klan dan tetua, bahwa aku nomor satu dalam taktik pertempuran di klan Bai? Apa yang bisa dibandingkan dengan sekelompok manusia? Dengarkan aku baik-baik. Bai Ningbing mencibir, tapi Fang Yuan terus berbicara. Suaranya mau tidak mau terdengar di telinga Bai Ningbing. Awalnya, dia tidak peduli, tapi lambat laun, ekspresinya mulai berubah. Dari penghinaan, ke kesungguhan, dan akhirnya ke kehidmatan. Kata-kata Fang Yuan bisa dikatakan sebagai mutiara kebijaksanaan, setiap kalimatnya tajam dan mendalam. Ini adalah ringkasan dari 500 tahun pengalamannya dari kehidupan sebelumnya, esensinya terakumulasi seiring berjalannya waktu. Bagaimana mungkin Bai Ningbing tidak terkejut dengan bocah kecil ini? Bukan, gadis kecil ini. Fang Yuan telah hidup selama 500 tahun di kehidupan sebelumnya. Dia sudah tua dan bijaksana. Bahkan generasi Gu Yue atau pengalaman Master Tensuru tidak dapat dibandingkan. Kedua monster tua ini tampaknya telah hidup hampir seribu tahun, tetapi sebagian besar waktu mereka dihabiskan dalam tidur nyenyak, berjuang di ambang kematian. Waktu aktivitas sebenarnya paling lama 2 hingga 300 tahun. Jika ada waktu lain, Bai Ningbing hanya akan mendengarkan bimbingan Fang Yuan. Dia bangga dan sombong, jadi betapapun terkejutnya dia, dia tidak akan melakukannya. Namun, kini dia menghadapi tekanan buaya, tubuhnya tanpa sadar mengikuti instruksi, dan dia langsung menerima hasil langsung. Buaya berkaki enam itu mati satu per satu, namun kondisinya semakin membaik. Meskipun dia tidak punya banyak cairan primeval dan stamina yang tersisa, setelah menggunakannya dengan bijak, dia mengurangi jumlah serangan yang tidak diperlukan dan meningkatkan efektivitas serangannya, sehingga cairan primeval dan stamina-nya perlahan pulih dalam pertarungan. Setelah lima belas menit, lebih dari separuh buaya berkaki enam itu mati, dan lebih dari dua ratus mayat berjatuhan. Mereka akhirnya berhenti menyerang dan mulai mundur. Setelah itu, sesosok tubuh besar perlahan bangkit dari sungai. Ia memperlihatkan giginya yang setajam pisau. Pupil vertikal kuningnya mencerminkan sosok Bai Ningbing, memancarkan niat membunuh yang dingin. Ini adalah raja buaya berkaki enam. Seratus raja binatang, raja buaya. Berbeda dengan buaya berkaki enam lainnya, tubuh raja buaya ini lebih besar seperti yak. Ia tidak berjalan dengan enam kaki, tetapi hanya menggunakan dua kaki belakangnya untuk berjalan. Ia berjalan seperti manusia, tetapi punggungnya setebal beruang. Ekor buaya yang bersisik menyeret bekas yang dalam di pantai. Empat kaki lainnya berbentuk cakar, yang bisa disebut empat lengan. Lengannya tebal, dan ototnya sekeras batu. Bai Ningbing tidak bisa menahan senyum pahit. Jika dia melawan seratus raja binatang buas ini sendirian, dia akan memiliki peluang untuk menang. Tapi sekarang, setelah pertarungan sengit, sisa stamina dan cairan primeval miliknya sudah sangat berkurang. Akan sulit untuk menghadapi seratus raja binatang yang berada dalam kondisi sempurna ini. Tapi saat ini, suara Fang Yuan terdengar dari belakang, ambillah. Sinar cahaya biru dan putih menerobos ke dalam lubangnya, berbentuk bunga teratai dan tertanam di bagian bawah lubangnya. Segera, laut purbanya mulai naik dengan cepat. Bai Ningbing terkejut dan gembira, Gu apa ini? Teratai harta karun surgawi. Fang Yuan menjawab, Jadi ini adalah teratai harta karun esensi surgawi. Tidak heran bahkan generasi Gu Yue pun menginginkannya. Bai Ningbing berseru, Sebelum memarahi, jika kamu memiliki gu seperti itu, mengapa kamu tidak meminjamkannya kepadaku lebih awal? Fang Yuan tertawa dan berkata pada dirinya sendiri, Untungnya, raja buaya ini hanya berada pada level seratus binatang. Ingat, kelemahannya adalah kulit putih di dadanya. Mengatakan demikian, Tubuhnya berkedip-kedip, Dan seperti riak air, Sosoknya perlahan menghilang. Dia mengaktifkan stilt skales Gu. Licik dan berbahaya, Bai Ningbing memarahi Fang Yuan di dalam hatinya, Sebelum berkonsentrasi pada raja buaya. Di dadanya memang ada secari kulit berwarna putih, Namun ukurannya hanya sebesar wastafel. Ia juga sedikit terlindungi oleh keempat cakarnya. Bagaimana bisa dengan mudah mencapai sana? Melolong. Raja buaya meraung dan menyerang Bai Ningbing. Bai Ningbing hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, Dan setelah menghindari serangan itu, Dia mengayunkan lengannya. Kelabang emas gergaji mesin menabrak punggung raja buaya. Percikan api beterbangan, Dan kelabang emas gergaji mesin memantul, Hampir menjatuhkan Bai Ningbing. Ada tanda putih di punggung raja buaya, Tapi selain itu, Dia tidak terluka. Suara mendesing. Ia mengayunkan ekor buayanya, Dan angin bertiup. Bai Ningbing hanya melihat cambuk hitam di depannya, Tebal dan panjang. Dia tidak punya waktu untuk menghindar, Dan hanya bisa mengaktifkan Skei Canopigu. Dengan suara teredam, Dia terlempar sejauh lebih dari 10 meter, Sebelum menabrak tebing kokoh. Bai Ningbing menghirup udara dingin karena rasa sakitnya. Skei Canopigu adalah gu peringkat 3, Dengan pertahanan luar biasa, Tapi tidak bisa meredam dampaknya. Bam-bam-bam. Raja buaya menggerakkan kedua kakinya yang tebal, Menciptakan lubang yang dalam di pantai saat ia menyerang Bai Ningbing. Mata Bai Ningbing bersinar, Tapi dia tidak bergerak saat dia melihat Raja buaya yang menyerbu ke arahnya. Raja buaya itu ganas, Memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Jika itu orang lain, Mereka akan lumpuh karena ketakutan, Atau melarikan diri. Tapi Bai Ningbing adalah Bai Ningbing, Tekadnya seperti besi. 20 langkah, 15 langkah, 10 langkah, 5 langkah. Melihat Raja buaya hendak menghampirinya, Di saat-saat terakhir, Bai Ningbing melompat. Bam! Dia berhasil menghindari Raja buaya dengan jarak sehelai rambut, Sementara Raja buaya menabrak tebing. Sejumlah besar puing berjatuhan dan menguburnya dalam sekejap. Binatang buas akan selalu menjadi binatang buas. Bai Ningbing tertawa, Dan hendak mengejar Raja buaya ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berhenti. Saat berikutnya, Raja buaya mengayunkan ekornya, Dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Bai Ningbing memperhatikan dengan tenang, Dan setelah beberapa saat, Raja buaya akhirnya berhasil melepaskan diri. Kondisinya sangat menyedihkan, Separuh giginya patah, Dan darah mengalir dari hidungnya. Upil emasnya kini berubah menjadi merah. Ia meraung ke arah langit, Dan kali ini, Ia berjongkok, Dan dengan kecepatan yang lebih cepat lagi, Menyerang ke arah Bai Ningbing lagi. Bai Ningbing mundur, Tersenyum sambil menyerah. Bam! Dengan suara keras, Tebing itu runtuh, Dan debu beterbangan kemana-mana. Satu jam kemudian, Raja buaya yang terluka menutupi kulit putih di dadanya, Namun tidak dapat menghentikan aliran darah. Segera setelah itu, Ia jatuh di pantai yang tidak dapat dikenali dengan bunyi celepuk. Belut mungu ini sebenarnya cukup berguna. Karena efek pendarahannya, Raja buaya itu mati dengan begitu mudahnya, Pikir Bai Ningbing sambil melihat lambang bulan merah di tangannya. Dengan matinya Raja buaya, Sisa buaya berkaki enam, Meski masih berjumlah ratusan, Telah kehilangan tulang punggung, Dan semangat mereka anjlok saat melarikan diri ke sungai. Ini akhirnya berakhir, Bai Ningbing membuang Chen So Golden Centipede di tangannya, Dan duduk di atas pasir karena kelelahan. Sosok Fang Yuan muncul, Dan dia berjongkok di samping mayat Raja buaya, Mencari. Menemukannya, Saat dia menarik tangannya, Ada gu di masing-masing tangannya. Bai Ningbing melihat ini, Dan sangat marah hingga napasnya menjadi tidak menentu. Dia telah mempertaruhkan nyawanya, Dan akhirnya membunuh Raja buaya, Dan mengusir buaya. Namun hasilnya adalah Fang Yuan yang tidak terluka keluar Untuk mengumpulkan rampasan perang. Fang Yuan melihat dengan cermat. Di antara dua gu ini, Salah satunya berada di ambang kematian, Dan masih berjuang. Bentuknya seperti cangkang kura-kura, Seukuran telapak tangan, Namun permukaannya yang menonjol ditutupi sisik mirip buaya. Ini adalah karapas gu. Yang lain tidak terluka, Tapi tidak bergerak, Membiarkan Fang Yuan mencubitnya dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Ini adalah gu kekuatan buaya. Bentuknya sangat kecil, Seukuran jari manusia. Bentuknya seperti buaya mini, Dengan kepala, Badan dan ekor, Namun tidak memiliki kaki buaya. Baik itu gu karapas atau gu kekuatan buaya, Keduanya adalah gu peringkat dua. Biasanya, Tubuh seratus raja binatang buas memiliki gu liar peringkat dua. Seribu raja binatang memiliki gu peringkat tiga. Raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya memiliki gu peringkat empat. Seperti yang kuharapkan, Fang Yuan memandang kedua gu di tangannya, Tidak terkejut. Dia berpengalaman, Dan setelah mengamati pertempuran dalam waktu yang lama, Dia telah mengetahui kelemahan raja buaya ini. Segera, Dia mengeluarkan jejak aura jangkrik musim-semi musim gugur, Dan dengan gelombang esensi purba, Dia menyempurnakan kedua gu ini. Cara pes gu terbang ke punggung Fang Yuan, Dan berubah menjadi cetakan berskala besar, Seperti tato, Memanjang dari bahu Fang Yuan hingga pinggangnya. Itu menutupi punggungnya. Seperti namanya, Itu adalah gu yang bisa memperkuat pertahanan punggung Master Gu. Gu kekuatan buaya berubah menjadi cahaya kuning gelap Dan memasuki celah Fang Yuan. Itu memiliki efek yang sama dengan black and white bow argu. Itu bisa memperkuat kekuatan Master Gu secara permanen, Kekuatan buaya. Harga pasarnya sangat tinggi, Dan biasanya gu langka dengan harga tetapi tidak ada persediaan. Seperti ini lagi, Langsung menyempurnakan gu. Melihat ini, Bai Ningbing mengabaikan amarahnya, Dan pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum. Saat dia bertarung dengan Fang Yuan sebelumnya, Dia telah menemukan rahasia Fang Yuan ini. Setelah kembali ke klan, Dia membalik-balik catatan, Dan menemukan beberapa gu tambahan yang dapat mencapai efek ini. Tapi sekarang setelah dia melihatnya lagi, Dia tiba-tiba merasa bahwa kenyataannya mungkin tidak demikian. Orang ini, Dia punya begitu banyak kartu truf. Skei Chanopi Gu, Blood Moon Gu, Chensou Golden Chantipede, Dan sekarang dia bahkan memiliki Heavenly Essence Treasure Lotus. Teknik bertarungnya benar-benar lebih unggul dari apa yang diajarkan klan kepadanya. Gu apa yang dia gunakan tadi? 209. Desir-desir-desir. Pasang surut sungai datang dan pergi, Langit gelap. Di bawah senja, Pantai diwarnai merah darah buaya, Dan ratusan bangkai buaya berkaki enam mengelilingi kedua anak muda tersebut. Di samping bangkai buaya yang besar, Fang Yuan perlahan berdiri. Saat kelompok buaya berkaki enam menyerang, Fang Yuan bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Meskipun ia hanya memiliki budidaya tahap awal peringkat 1, Bai Ning Bing berada di tahap puncak peringkat 3. Menggunakan budidayanya dan cacinggu peringkat 3, Dimungkinkan untuk melenyapkan 100 kelompok binatang. Di satu sisi, Dia perlu menggunakan kelompok buaya berkaki enam Sebagai kekuatan eksternal untuk menekan Bai Ning Bing dan melatihnya. Di sisi lain, Dia membutuhkan cacinggu yang cocok untuk dirinya sendiri. Meskipun aku berada di peringkat 1 tahap awal, Aku memiliki bakat tingkat A, Dan dengan teratai harta karun esensi surgawi. Pemulihan esensi purba saya sangat cepat, Sehingga saya dapat menggunakan cacinggu peringkat 2. Tapi baik itu gu kekuatan buaya atau gu karapas, Keduanya tidak ideal. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Skei Chanopi gu berada di peringkat 3, Dan dipinjamkan ke Bai Ning Bing. Fang Yuan memang membutuhkan gu pertahanan yang cocok untuk dirinya sendiri. Tapi cara pesgu hanya bisa bertahan di bagian belakang, Itu terlalu kecil. Gu kekuatan buaya sangat berharga, Tetapi saat ini, Fang Yuan memiliki kekuatan 2 babi hutan, Dan cukup kuat. Jika dia meningkatkan kekuatannya, Itu akan membahayakan tubuhnya. Di bawah peringkat 6, Tubuh Master Gu adalah tubuh fana, Memiliki batas, Dan tidak dapat terus meningkatkan kekuatannya. Fang Yuan telah menggunakan gu babi hitam putih Untuk memodifikasi tubuhnya, Meningkatkan kekuatannya dari akarnya. Jika dia menggunakan gu kekuatan buaya sekarang, Itu akan melebihi daya tahan tubuhnya, Dan akan merugikan dirinya sendiri. Artinya, Kecuali dia menemukan cacinggu tambahan lainnya Dan menggunakannya dengan gu kekuatan buaya. Sebelumnya, Menggunakan gu kekuatan buaya berarti bunuh diri. Dalam warisan Gunung Baigu, Terdapat jadebon gu yang dapat meningkatkan Kekuatan tulang seorang Master Gu. Jika saya menggunakan gu ini dan menggunakan gu kekuatan buaya, Tidak akan ada masalah. Namun saat ini masih jauh jaraknya ke Gunung Baigu, Setidaknya memakan waktu 10 hari hingga setengah bulan. Fang Yuan melihat ke arah tenggara, Dan sambil berpikir, Dia memanggil gu kekuatan buaya. Dia memberikan gu kekuatan buaya kepada Bai Ningbing, Dan mengingat kembali teratai harta karun esensi Surgawi miliknya. Menggunakan kekuatan buaya ini, Gu dapat meningkatkan kekuatanmu sebanyak satu kekuatan buaya. Prosesnya sedikit melelahkan, Tetapi harus dilakukan setelah sebulan terus-menerus didesak, Fang Yuan memperingatkan. Bai Ningbing menganggup, Merasa senang di hatinya. Dengan kekuatan buaya gu, Dia bisa menutupi kelemahan kekuatannya. Sebelumnya di desa Klan Bai, Dia juga pernah mencarinya, Namun keberuntungannya kurang baik Dan dia tidak menemukan gu seperti itu. Tidak disangka dia benar-benar akan mendapatkan cacing gu Yang dia dambakan siang dan malam di hutan belantara. Saat seorang master gu berkelana di alam liar, Bahaya mengintai di mana-mana, Namun di saat yang sama, Ia penuh dengan peluang. Ayo pergi. Bau darah terlalu menyengat di sini, Dan tebing di tiga sisinya hampir runtuh. Ini pasti akan menarik beberapa binatang buas. Jelas tidak aman untuk berkemah di sini. Saran Fang Yuan mendapat persetujuan Bai Ningbing. Namun sebelum berangkat, Fang Yuan mengumpulkan darah buaya dan daging buaya Sebanyak-banyaknya dan menyimpannya di bunga tusita. Kekuatan buaya gu memakan daging buaya. Darah buaya segar dapat digunakan untuk memberi makan Blut Skulgu dan Blut Munggu. Matahari sudah terbenam dan malam mulai turun. Di langit yang jauh, Bintang-bintang terlihat samar-samar. Tebingnya sudah runtuh akibat hantaman Raja Buaya Jantan, Sehingga mudah untuk didaki. Setelah Fang Yuan dan Bai Ningbing memanjat tebing, Hutan lebat dan lebat muncul di depan mereka. Hutan lebat terbentang, Pegunungan di kejauhan tidak terlihat jelas, Dan kedalaman hutan diselimuti kegelapan. Tidak ada yang tahu bahaya atau binatang buas apa yang hidup di sini. Kicau-kicau-kicau. Ceritan aneh, Tidak diketahui apakah itu tangisan burung atau kera, Terdengar di telinga keduanya. Keduanya saling memandang, Mengetahui bahwa hutan lebat di hutan belantara penuh dengan bahaya. Apalagi di malam hari, Penerangannya kurang. Memasuki hutan pada saat ini bahkan lebih berbahaya dibandingkan pada siang hari. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Ayo pergi. Fang Yuan memberi isyarat kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing mengertakan giginya, Dan hanya bisa menyeret tubuhnya yang sangat lelah dan berjalan di depan, Membuka jalan bagi Fang Yuan. Tinggi pohon-pohon ini setidaknya 4 meter. Di dekat sungai, Dipenuhi kelembapan, Dan tanahnya lebih lunak daripada tanah pegunungan. Cuaca yang hangat dan lembab menyebabkan lumut tumbuh subur menutupi tanah, Bebatuan, Dan menempel pada batang pohon. Semakin dalam mereka pergi, Semakin gelap cahayanya, Dan semakin dingin jadinya. Fang Yuan masih baik-baik saja, Tapi Bai Ningbing menggigil. Dia baru saja melakukan pertarungan sengit, Dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Sekarang rasa dingin menyerang tubuhnya, Dia secara alami merasa lebih dingin. Ku bilang, Siapkan kompornya nanti, Ayo kita menghangatkan diri. Bai Ningbing berkata sambil menjelajahi jalan di depannya. Suaranya melayang di hutan lebat, Membuat hutan lebat semakin sunyi. Memanaskan diri kita. He he, Fang Yuan tertawa, Tidakkah menurutmu hutan lebat ini terlalu sepi? Mari kita berhenti dan melihat baik-baik pepohonan di depan. Langkah kaki Bai Ningbing melambat, Dan dia melihat ke depan. Pepohonan di depan pendek dan kuat, Akarnya melingkar seperti ular, Memanjang hingga memanjang. Di ujung setiap dahan terdapat tanaman merambat, Seperti ular piton hijau, Yang melingkar atau bergelantungan di tanah. Ujung tanaman merambat itu seperti penangkap lalat Venus, Atau seperti dua cangkang kerang yang terbuka, Menunggu kedatangan mangsanya. Pohon perangkap binatang, Bai Ningbing memikirkan apa yang diajarkan akademi, Dan mengenali pohon ini. Pohon ini memakan daging sebagai makanannya, Dan setiap cabangnya melunak menjadi pohon anggur, Yang hanya berdaun dua. Daunnya lebar dan besar, Dan ketika dibuka tampak seperti mulut raksasa. Begitu mangsa mendekat, Tanaman merambat akan menerkam seperti ular, Dan dedaunan akan menutup rapat, Menelan mangsanya dalam satu suap. Kemudian ia akan mengeluarkan asam, Dan menghabiskan waktu puluhan hari, Atau bahkan berbulan-bulan, Perlahan-lahan menyerap mangsanya. Bai Ningbing menghitung, Setidaknya ada 30 hingga 40 pohon perangkap binatang di depannya. Jarak antar pohon jauh, Dan di antara mereka ada pohon biasa. Ini adalah hutan perangkap binatang, Tidak heran hutan ini begitu sepi dan kurang kehidupan. Tapi itu tidak masalah, Aku bisa menggunakan kekuatan gup ringkat 3 Untuk membuka jalan dengan paksa. Kata Bai Ningbing. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, Yang kita inginkan sekarang adalah tempat perkemahan yang aman. Menurutku hutan perangkap binatang ini sangat bagus. Setelah kita melewati hutan ini, Kita mungkin tidak bisa menemukan tempat yang lebih aman Untuk bermalam di hutan lebat. Bai Ningbing mendengar ini dan matanya melebar, Di sini, Hutan perangkap binatang, Masih aman. Fang Yuan meliriknya, Tapi tidak menjelaskan. Sebaliknya, Dia berbalik dan kembali ke tempat mereka datang. Bai Ningbing mengertakan gigi, Yanggu bersama Fang Yuan, Jadi dia hanya bisa mengikuti Fang Yuan kembali ke pantai dangkal itu. Fang Yuan memilih dua bangkai buaya yang sehat, Dan membelah perutnya, Mengeluarkan organ dalamnya. Setelah mencucinya, Dia menyeretnya ke dalam hutan. Kamu benar-benar memikirkan hal ini. Bai Ningbing juga orang yang cerdas, Dan mengikuti mereka sampai ke sini, Dia sudah menebak secara samar tujuan Fang Yuan. Mau tak mau dia merasa kagum dengan pemikiran cerdik Fang Yuan. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, Dan kecerdasan mereka tidak terbatas. Untuk bertahan hidup, Wajar jika memikirkan beberapa metode aneh. Mari kita tidur di sini malam ini. Kata Fang Yuan, Dan setelah menjelaskan beberapa trik, Dia masuk ke dalam perut buaya sendirian. Kemudian dia berguling ke dalam, Dan tubuh buaya berkaki enam itu Dengan mulus mendekati pohon perangkap binatang. Suara mendesing. Pohon anggur terdekat segera bermunculan, Secepat bayangan. Dua helai daun terbuka lebar, Dan setelah menelan tubuh buaya, Keduanya menyatu dengan kuat. Kemudian, Tanaman merambat itu berputar, Dan perlahan-lahan mengangkat daun-daun yang lebat itu ke puncak pohon. Tidurlah, Kita masih harus bergegas besok. Dedaunan di puncak pohon berdesir, Dan suara Fang Yuan keluar. Bai Ningbing tercengang saat itu juga, Melihat pemandangan ini, Tercengang. Setelah beberapa saat, Dia sadar. Matahari telah terbenam sepenuhnya, Dan kegelapan menyelimuti area tersebut. Angin malam bertiup sepoi-sepoi melewati hutan, Menimbulkan suara rintihan. Bai Ningbing mengertakkan gigi, Dan mengikuti teladan Fang Yuan, Memasuki perut buaya, Dan berguling ke pohon perangkap binatang. Hampir pada saat berikutnya, Dia merasakan kekuatan luar menyerangnya, Menyebabkan tubuh buaya bergetar hebat. Setelah gelombang gemetar lagi, Dia merasakan dirinya bangkit perlahan. Akhirnya, Kekuatan yang meningkat itu berhenti. Bai Ningbing terbaring di perut buaya, Dan buaya tergeletak di atas dedaunan. Dia melihat keluar, Dan melalui celah di antara dedaunan, Dia bisa melihat bintang-bintang di langit. Lingkungan sekitar sunyi, Dan bintang-bintang bersinar terang, Seolah-olah anak-anak nakal sedang mengedipkan mata padanya. Langit penuh bintang, Keberuntungan kita lumayan, Besok akan menjadi hari yang baik. Suara Henry Fang terdengar dari luar. Bai Ningbing tidak menjawab. Dia menggeser tubuhnya untuk membuat dirinya lebih nyaman. Namun tubuh buaya yang sedingin es itu masih membuatnya merinding. Di saat yang sama, Aroma manis memasuki hidungnya. Bai Ningbing tidak terkejut. Sesuai instruksi Fang Yuan, Inilah pohon perangkap binatang yang mulai mengeluarkan asam. Namun asam ini membutuhkan setidaknya tiga bulan Untuk menimbulkan korosi pada tubuh buaya. Bai Ningbing bersembunyi di dalam tubuh buaya, Dan untuk sementara aman. Baiklah, Sebaiknya aku menggunakan gu kekuatan buaya dulu, Lalu istirahat, Bai Ningbing berpikir dalam hatinya, Namun kelopak matanya seberat gunung, Dan perlahan-lahan tertutup. Hampir seketika, Dia tertidur lelap. Ia terlalu lelah, Mula-mula hanyut selama lima hari lima malam, Lalu berkelahi dengan kelompok buaya. Dalam pertarungan, Dia melampaui batas kekuatan fisiknya, Dan menggali sebagian dari potensinya. Mungkin juga karena dia telah bertransformasi menjadi tubuh wanita, Namun tekanan yang disengaja atau tidak disengaja oleh Fang Yuan Membuatnya kelelahan secara fisik dan mental. Namun Henry Fang tidak tidur. Ia berbaring di tubuh buaya, Dan memanggil bunga tusita, Mengeluarkan beberapa pakaian katun dan jubah. Dia membaginya menjadi dua bagian, Menempatkan satu di bawah tubuhnya, Dan yang lainnya di tubuhnya. Meski menyiksa, Namun setelah pengaturan ini, Ada rasa hangat. Tubuh buaya seakan telah berubah menjadi Hamparan dedaunan yang nyaman. Fang Yuan masih memiliki sisa energi, Jadi dia memejamkan mata dan tenggelam dalam pikirannya, Mengaktifkan esensi purba untuk menyehatkan celahnya. Meskipun dia tidak memiliki cacing likor, Yang meningkatkan esensi purbanya. Namun Fang Yuan memiliki teratai harta karun esensi surgawi, Dan dengan bantuan bakat kelas A-nya, Waktu nutrisinya meningkat pesat. Lautan purbanya melonjak, Naik dan turun seperti air pasang, Dan gelombang menyapu keempat dinding celah itu. Setiap kali dia mengkonsumsinya sedikit, Itu akan segera terisi kembali. Bahkan jika dia memberi nutrisi pada aperchurnya sepanjang malam, Tidak akan menjadi masalah untuk mengonsumsi cairan primevalnya. Namun Fang Yuan tidak melakukannya, Memberi nutrisi pada aperchurnya tidak dapat menggantikan tidur. Setelah tengah malam, Dia berhenti berkultivasi dan menutup matanya untuk tidur. 210. Matahari sudah tinggi di langit, Dan awannya putih. Matahari bersinar di bumi, Dan sungai naga kuning mengalir. Hutan lebat di tepi sungai membentuk lautan hijau. Di puncak pohon pemangkas binatang, Tanaman merambat memanjat, Dan delapan atau sembilan sangkar daun berdiri tegak seperti kerang. Tiba-tiba salah satu kandang bergetar hebat. Uff! Bilah sabit merah terang keluar dari dalam, Menembus dedaunan. Seorang gadis muda, Mengenakan jubah berwarna terang dan ditutupi lapisan baju besi putih, Keluar dari sangkar daun. Dia lincah, Dan ujung kakinya mengetuk dahan beberapa kali. Dia melompat terus-menerus, Dan akhirnya mendarat dengan selamat di tanah. Itu adalah Bai Ningbing. Selama keseluruhan proses, Pohon penangkap binatang itu tidak bergerak sama sekali, Dan diam saja. Bai Ningbing memandangi pohon yang menjebak binatang itu, Dan tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Fang Yuan kemarin. Bagi mangsa manapun yang lolos, Pohon penangkap binatang tidak akan menyerang lagi. Ini karena binatang apapun yang lolos bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pohon yang menjebak binatang itu. Meskipun pohon penangkap binatang tidak memiliki kecerdasan, Naluri yang berkembang ini membuatnya lebih mudah beradaptasi untuk bertahan hidup. Aduh! Bai Ningbing tidak bisa menahan diri untuk tidak bersin. Dia menggosok hidungnya, Dan melihat sekeliling, Menilai sekeliling. Di hutan pohon pemangsa binatang ini, Sebagian besar tajuk pohon memiliki sangkar daun yang terangkat tinggi, Seperti cangkang hijau. Sepertinya bau darah di pantai menarik banyak binatang buas. Pohon penangkap binatang itu mendapat panen bagus tadi malam. Bai Ningbing berpikir dalam hati sambil menggerakkan anggota tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidur sangat tidak nyaman tadi malam. Bangkai buaya itu keras, dan malam terasa dingin. Meskipun dia sangat lelah, dia terbangun beberapa kali karena kedinginan. Akibatnya, lingkaran hitam di bawah matanya muncul, dan semangatnya tidak baik. Tetapi setelah semalaman berkultivasi, kekuatannya telah pulih lebih dari setengahnya. Saat ini, dia sengaja berdiri di tempat yang cerah, Dan menggunakan sinar matahari untuk menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Bai Ningbing, keluarkan aku. Sebuah suara datang. Itu adalah Henry Fang. Dia tidak membutuhkan rumput telinga komunikasi bumi untuk mendengar keributan itu. Bai Ningbing memandangi pohon penangkap binatang lainnya. Di puncak pohon ini, sangkar daun yang menelan Fang Yuan masih berada di tempatnya. Dia tersenyum pada dirinya sendiri, tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan beristirahat, Mandi di bawah sinar matahari dan sengaja menundanya. Setelah lebih dari seperempat jam, Dia menembakkan pisau sabit berwarna merah darah dan memotong tanaman merambat. Daun mirip cangkang itu membentur batang pohon dan akhirnya jatuh ke tanah. Bai Ningbing perlahan berjalan mendekat, Mengaktifkan blut ngunggu dan memotong dedaunan, Barulah Fang Yuan keluar. Kenapa kamu sangat telat? Saya sudah lama bangun dan bahkan berkultivasi sebentar. Wajah Fang Yuan kemerahan dan dia bersemangat. Pakaian dan jubah yang dia keluarkan tadi malam sudah disingkirkan. Bai Ningbing dengan dingin mendengus. Keadaan Fang Yuan saat ini diluar dugaannya. Dia mengira Fang Yuan seperti dia, Dia tidak bisa tidur nyenyak, kedinginan dan lapar. Karena itu, dia sengaja menunda dan menyiksanya lagi. Dia tidak menyangka kondisi Fang Yuan sebaik itu. Sudah larut, kita masih harus bepergian hari ini. Ayo makan dulu. Fang Yuan memuntahkan bunga tusita dan mengeluarkan batu bara, rangka besi, panci besi, botol air, biskuit kering, dan lainnya. Dia bergerak cepat dan dengan cepat memasak sepanci sup daging. Kemudian dia mencari di area tersebut dan mengambil sekumpulan besar jamur pohon dari lumut di batang pohon perangkap binatang. Jamur pohon ini berbentuk tipis dan layu, berwarna ungu tua atau hitam. Bai Ningbing memandang Fang Yuan yang memasukkan jamur pohon ke dalam pot dan bertanya, Tanaman liar tidak bisa dimakan sembarangan, mungkin mengandung racun. Ya kau benar, Fang Yuan mengangguk, kamu bisa memilih untuk tidak memakannya. Bai Ningbing tertawa dingin, kamu keracunan, aku tidak punya cacing gu yang bisa menyembuhkan. Wajah Fang Yuan acuh tak acuh saat dia mengeluarkan sendok dan meminum seteguk besar sup daging di bawah tatapan Bai Ningbing. Bai Ningbing dengan dingin mendengus. Hanya ketika Fang Yuan meminum lima hingga enam suap sup daging barulah dia memastikan bahwa tidak ada bahaya di dalam sup tersebut. Mengambil sendok dan minum, matanya bersinar. Sup daging ini jauh lebih enak dari kemarin, rasanya segar. Pandangannya beralih ke jamur pohon yang mengambang di permukaan sup daging. Jelas sekali perbedaannya karena jamur pohon ini. Dia tidak bisa tidak menilai Fang Yuan. Fang Yuan sedang duduk di atas batu, minum sup dan makan biskuit dengan kepala menunduk, tampak bersemangat. Meskipun mereka tidur di lingkungan yang sama, ketika Bai Ningbing membandingkan dirinya dengan keadaan putus asa ini, mau tak mau dia merasakan sedikit kekaguman yang bahkan tidak ingin dia akui. Tentu saja, jika dia tahu bahwa Fang Yuan diam-diam mengeluarkan jubah dan pakaiannya untuk menghangatkan dirinya, dia pasti akan memiliki perasaan yang berbeda. Fang Yuan merasakan tatapan Bai Ningbing padanya. Namun dia tidak mengangkat kepalanya, hanya tersenyum tipis, pura-pura tidak memperhatikan dan terus makan dan minum. Sejak pertempuran di Gunung Qingmao, ketika Bai Ningbing mengambil inisiatif untuk menyelamatkannya, Fang Yuan dapat merasakan sifat iblis murni di tubuhnya. Setan itu gila, tidak masuk akal, dan keras kepala pada jalannya sendiri. Sifat jahat Bai Ningbing membuat Fang Yuan melihat betapa berharganya dirinya. Tapi Bai Ningbing juga orang yang rumit. Di satu sisi, dia murni dan belum dewasa. Dengan kehidupan baru, masalah fisik jiwa es gelap utara untuk sementara terpecahkan. Jadi dia tidak mau menyerah, mencintai kehidupan, dan tidak rela mati. Namun di sisi lain, sifat iblisnya sangat menakjubkan, dan dia mengejar kegembiraan, jadi dia memiliki kepribadian yang bebas dan santai yang tak tertandingi. Dia tidak takut mati, dan jika kematian cukup mengasihkan, dia pasti akan mati dengan tenang. Orang seperti itu seperti seekor naga muda, penuh rasa ingin tahu terhadap dunia, liar dan liar. Dia memiliki jalannya sendiri, ambisi dan aspirasinya sendiri. Bai Ningbing belum tumbuh menjadi iblis, dan hanya bisa dianggap sebagai anak iblis. Tapi dia adalah iblis sejati, dan jalannya tidak bisa diubah, arahnya tidak bisa diubah, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk membuatnya tunduk. Setan sejati hanya setia pada diri mereka sendiri, dan beribadah dalam kegelapan saja, berjalan di jalan mereka sendiri. Iblis sejati bisa menghormati orang lain, tapi mereka tidak pernah bisa tunduk pada orang lain. Setan sejati adalah raja mereka sendiri, yang tertinggi dan tak tertandingi. Fang Yuan memahami Bai Ningbing, karena Fang Yuan memahami dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Bai Ningbing tidak akan pernah tunduk padanya, namun tidak tunduk bukan berarti dia tidak bisa menundukkannya. Tidak bisa mengubah jalannya bukan berarti dia tidak bisa memanfaatkannya. Jika Fang Yuan memiliki budidaya peringkat tiga, dia tentu saja tidak membutuhkan Bai Ningbing. Tapi sekarang, dia hanya berada di peringkat satu tahap awal, dan nilai Bai Ningbing sangat tinggi. Tapi untuk menaklukkannya dan memanfaatkannya, dia perlu berusaha. Bai Ningbing cerdas dan bangga, dan tidak bisa dipaksa. Dia hanya bisa menggunakan beberapa masalah kecil atau kekuatan eksternal untuk perlahan-lahan menghilangkan karakternya. Diam-diam mengeluarkan beberapa pakaian agar tetap hangat bukan karena Fang Yuan picik. Sebelumnya, ketika Bai Ningbing sengaja menunda, Fang Yuan tidak melanjutkan masalah tersebut, tapi itu bukan karena dia murah hati. Untuk menundukkan Bai Ningbing, butuh waktu lama. Tapi tidak perlu cemas, santai saja, saya juga butuh waktu untuk memulihkan kultifasi saya. Setelah keduanya kenyang, hari sudah siang. Tanah dipenuhi jejak kaki binatang buas. Mereka melanjutkan perjalanan, dengan Bai Ningbing memimpin, mereka berjalan menuju arah tenggara hutan. Semakin dalam mereka pergi, semakin tinggi pepohonan di hutan. Sebelumnya, pohon perangkap binatang hanya setinggi 3 hingga 4 meter, namun lambat laun muncul pohon setinggi 5 hingga 6 meter. Kadang-kadang, raja pohon setinggi 7 hingga 8 meter akan muncul, seperti burung bangau di antara sekawanan ayam. Tentu saja ada juga batang pohon layu yang tumbang ke tanah tertutup lumut tebal. Atau pada ruas-ruas tertentu terdapat tunas-tunas kecil berwarna hijau. Atau ada pohon patah yang terbelah menjadi dua oleh petir, memperlihatkan keperkasaan langit dan bumi. Makhluk besar ini tumbuh subur di sini, menutupi langit dan menutupi matahari. Semakin dalam mereka pergi, semakin dingin perasaan mereka. Sinar matahari yang kuat terhalang oleh rimbunnya dedaunan yang membentuk dinding, dan hanya bisa melewati celah kecil, sehingga cahaya dan bayangan berbintik-bintik bisa masuk. Saat angin bertiup, dedaunan bergemerisik, cahaya dan bayangan bergoyang, seperti pecahan emas. Hutan itu tidak damai. Sesekali, mereka melihat rusa, rubah, kelinci, dan hewan lainnya berlarian. Kebanyakan dari mereka adalah burung, semua jenis burung, ada yang berkelompok 3 sampai 5 orang, ada yang berkelompok, baik terbang di angkasa, atau berdiri di dahan dan dedaunan, saling bersaing dalam suara. Sesekali auman harimau terdengar dari jauh. Keduanya kadang-kadang berjalan dan berhenti, mengandalkan rumput telinga komunikasi bumi, Fang Yuan menghindari banyak bahaya. Namun beberapa tempat tidak dapat dihindari, dan mereka harus mengandalkan kekuatan tempur Bai Ningbing untuk menerobos. Budidaya peringkat 3 sudah cukup untuk mengatasi masalah normal di alam liar. Malam kembali tiba, dan Fang Yuan menemukan tempat perkemahan yang aman. Ini adalah bukit berbatu. Bai Ningbing sangat lelah, meskipun itu batu yang keras, dia akan tertidur saat dia berbaring. Ketika dia bangun keesokan harinya, seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman, kepalanya tidak dapat bergerak dengan baik, ternyata lehernya kaku. Apalagi dia semakin sering bersin, ternyata hawa dingin sudah masuk ke dalam tubuhnya. Fang Yuan melihat ini, tetapi melanjutkan perjalanannya. Keduanya berjalan sangat lambat, karena kurangnya gerakan Gu. Sebelumnya, Fang Yuan memiliki laba-laba Tousan Li Erdov, sementara Bai Ningbing memiliki ular abadi berbentuk Gu, keduanya adalah Gu yang digunakan untuk transportasi, dan keduanya berada di peringkat 5. Sayangnya, satu meninggal dan yang lainnya lolos. Tetapi Fang Yuan bukannya tidak sabar, budidayanya lemah, dan ia membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Setiap hari, dia melakukan perjalanan pada siang hari, dan bahkan jika sudah waktunya istirahat, dia akan memanfaatkan setiap menit dan detik, berkultivasi tanpa henti. Di malam hari, dia biasanya berkultivasi hingga larut malam. Beberapa hari kemudian, Bai Ningbing jatuh sakit dan masuk angin. Kepalanya pusing, kekuatan bertarungnya turun tajam, dan seluruh tubuhnya memanas. Fang Yuan hanya bisa berhenti, dan mengeluarkan ramuan obat bunga tusita, memberikannya padanya. Dia juga mengoleskan salep pada tubuhnya, panas sekali, dan bisa menghilangkan kelembapan di tubuhnya. Setelah beristirahat selama 6 hari, Bai Ningbing akhirnya sembuh. Penyakit ini merupakan pukulan besar bagi kepalanya. Selama periode ini, ada beberapa kali dia pusing, anggota tubuhnya lemah, dan dia bahkan tidak bisa mengoleskan salep. Pada akhirnya, Fang Yuan lah yang membantunya. Jika bukan karena Fang Yuan, aku mungkin tidak akan selamat. Bai Ningbing menghela nafas dalam hatinya setelah pulih. Meskipun dia sangat tidak mau mengakuinya, itu adalah kebenarannya. Di masa lalu, nadanya tegas, dan mulutnya galak. Namun setelah kejadian ini, kata-katanya menjadi berkurang, dan dia sering diam. Terkadang, mereka melakukan perjalanan selama setengah hari tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kata-katanya menjadi berkurang, dan tentu saja, otoritas Fang Yuan meningkat. Dengan cara ini, dia perlahan menjadi pemimpin keduanya. Terima kasih telah menonton!